Wah, kalau di Jakarta sampai 8 Maret nih, ini kita diperpanjang dari 23 Februari ini sampai 8 Maret. Iya betul, betul. Ini ada beberapa kawan juga yang mungkin saya gak begitu dikenal ya, tapi... Oh ya, Uda-Uda Joni. Assalamualaikum, Uda Joni. Uda Joni ini ketua kooperasi Epoch ya. Yaudah ya. Joni Gusmali. Joni Gusmali. Joni Gusmali. Ya, Joni Gusmali ini. Banyak nama Joni soalnya. Iya, kalau pakai Gusmali enggak, cuma satu. Iya, cuma satu. Akabah, Uda Joni. Alhamdulillah, mantap. Mantap, mantap. Ini juga kelapa ya. Iya. Jadi dong. Harus nih. Udah Daniel. Om Daniel awal tuh. Pokoknya Om Daniel kita dorong menjadi kongong-kongan kelapa lah. Insya Allah. Waduh. Kalau bisa, Ano. Itu sawit diganti kelapa semua ya, Om Daniel ya. Iya, betul. Betul, betul, betul. Setuju. Setuju. Assalamualaikum. Subhan juga. Ini dari Jepang ya, Subhan kalau enggak ya. Oh, ini. Harikato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pandemik ini enggak bisa kemana-mana ini. Posisi di Kyoto apa? Di mana? Di Jepang pinggiran. Iya, apa nama-nama apa? Kok di Koci, di Kocikeng. Oh, di Kocikeng. Di pinggiran. Ya, di desa lah. Di gunung. Di gunung ya. Ini beliau juga pemain kelapa juga di disultra ini. Sudah mirip orang Jepang ya sekarang lama-lama tuh. Sudah mirip orang Jepang ya. Siap. Baik, saya sebenarnya kepengen ya cuman berikan sambutan pembuka aja ya. Sebenarnya ini cuman banyak diskusi santai aja kepada teman-teman yang sudah memulai bisnis kelapa. Karena malam hari ini kan kita bicara mengenai prospek kelapa ya. Prospek. Ya, prospek kelapa untuk kejahteraan rakyat ya. Intinya kelapa ini kan banyak sekali turunannya sebenarnya kan yang bisa kita berdayakan. Dan memang bisnis kelapa ini banyak dipersisir ya. Dan banyak melibatkan petani-petani kita yang bisa kita berdayakan. Saya tidak mau berpanjang lebar sebenarnya karena pada dasarnya kalau saya hanya pedagang gitu ya. Ya, intinya kalau ada duitnya ada lebihnya ya kita jalankan gitu. Kalau enggak ya jangan kan gitu. Kira-kira begitu ya. Baik, saya mau buat diskusi kita ini jadi supaya agak lebih santai aja ya. Karena memang enggak ada yang perlu serius. Tapi kalau udah hitung-hitungan bisnis, duit, ya harus serius gitu kan. Saya sebenarnya kepengen sekali yang bicara pertama. Ya siap. Pak Made mau bicara pertama atau? Iya, Pak. Saya yang pertama kali. Yang pertama. Oh, pengantar ya Pak Made ya. Ya silahkan Pak Made, beli Made udah siap? Iya, iya. Semua udah siap ya, oke. Udah siap ya. Saya pertama ya, bisa screen. Ya, silahkan, silahkan. Silahkan screen. Oke. Baik. Terima kasih. Kang Abi. Kang Abi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Malam ini kita bincang-bincang santai aja. Saya lihat bagus juga nih, banyak yang bisa ikut, mendengarkan bagaimana prospek bisnis kelapa untuk kesejahteraan rakyat. Ijin beli, izin beli. Ini yang moderatornya nanti Pak Firman dibeli ya, bukan saya. Oh, moderatornya Pak Firman, oke. Saya serahkan ke Pak Firman, makasih. Baik, terima kasih. Jadi, terima kasih Pak Firman, nanti moderator, dan juga yang terhormat ini teman-teman kita, saudara tua dan saudara-saudara muda gitu ya. Ada Uda Joni Yosmali, saudara tua ini. Ada Uda Daniel, saudara tua. Ada Saudara muda. Ya, ini siapa lagi nih? Yang kelihatannya, kok sedikit nih kelihatannya di anak saya. 32 orang, 32 orang total. Banyak apa sedikit itu? Iya, nah, juga ada Mas Budi Hartono, saudara muda ya. Iya. Mas Moktar, saudara muda. Baik, semua ibu-ibu, teman-teman yang hadir malam ini. Jadi memang kalau kita lihat, perkembangan kelapa ini sangat potensial sekali ya. Maaf, ini data kita ini memang suka berubah-ubah dan juga kita belum terbarukan melihat dari kondisi kelapa Indonesia. Ada yang menyatakan 2 miliar butir setahun gitu ya. Ada yang menyatakan 16 miliar butir setahun. Wah, ini gapnya tinggi sekali nih. Yang terkelola hanya sedikit sekali, berapa ratus juta. Yang selebihnya hanyut di sungai dan juga ke laut gitu ya. Jadi ini memang negeri rayuan pulau kelapa Indonesia ini yang sebenarnya sangat potensial kelapanya ini menjadi sebuah hal yang masih mimpi ya. Mimpi untuk kita olah menjadi sebuah kuat yang besar ekonomi rakyat. Namun kalau kita lihat dari potensi yang ada di Indonesia dibandingkan dengan di Filipin maupun juga di Thailand, sebenarnya kita lebih besar potensi kita. Namun sekarang yang berkibar berbicara kelapa adalah Thailand maupun juga Filipin. Nah oleh karena itu, kita memang perlu melihat dari perspektif industri, nanti ada pertanian, pertanian kelapa, kemudian ada industri hulu, ada industri antara, ada industri hilir, termasuk nanti masuk industri tersier. Tadi ada perdagangan, retail, dan lain-lainnya. Nah oleh karena itu, pada malam ini saya melihat dari kita petakan 25 provinsi yang ada pohon kelapanya, yang potensial juga untuk diolah dari 34 provinsi. Itu kalau kita olah secara sederhana saja, setahun sebenarnya secara nasional bisa kita olah sekitar 2 triliun ya. Dengan VCO maupun CCO, crude coconut oil, dan virgin coconut oil, termasuk juga serabut ya. Kemudian ada dari santan, kelapa, minyak kelapa, ampas, briket, karbon aktif, pupuk, dan berbagai jenis turunannya. Ini yang sebenarnya perlu kita garap ke depan bagaimana potensi ini bisa kita jalankan. Nah, pendekatannya adalah memang perlu pendekatan teknologi tepat guna. Artinya investasinya tidak usah selalu besar, investasinya sedang, dan bisa mempekerjakan atau mengajak seluruh layar Indonesia berperan di dalam kegiatan pengembangan kelapa ini. Jadi saya nanti, mungkin secara lebih detail, ada Pak Ibnu ya, Pak Ibnu dan Pak Daniel ya. Mas Adil dan Uda Daniel dan Mas Ibnu, mungkin akan cerita lebih detail. Saya hanya ingin meremender bahwa potensi kita sangat besar. Oleh karena itulah, kenapa sejak tahun 2018, saya diskusi dengan berbagai kalangan, atau 2017 lah gitu ya, termasuk Profesor Wisnu, termasuk Profesor Bambang Setiaji di Jogja ya, Profesor Wisnu Garita di IPB, dan juga termasuk dengan teman-teman yang lainnya, ada dari Papua, ada dari Aceh, ada juga dari Jogja, dan termasuk di Bali ya, termasuk di Lampung ya, kita ingin menggerakkan kelapa ini. Nah, berangkat dari kondisi seperti itu, kita sebenarnya Ibima dalam hal ini ingin sekali menjadikan industri kelapa ini sebuah industri yang stabil, menjadi bisnis stabil, menjadi bisnis yang kuat ke depan. Tentunya Ibima dengan konteks pengembangan SDM, pengembangan teknologi, dan juga proses dan produk-produknya, sehingga ke depan kegiatan kelapa ini bisa memberi, apa namanya, perbaik yang baik, dan juga mengembangkan, memperkaya kehidupan komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Ini harapan kita, ini menjadi sebuah kegiatan yang sustainable, berkelanjutan, dan menyokong berbagai kegiatan masyarakat di Indonesia. Nah, termasuk juga Ibima juga ingin ikut terjun dalam memimpin pengembangan industri agro yang berkelanjutan ke depan, tentunya dengan berbagai kegiatannya, apakah terkoneksi dengan ekosistem, berbagai ekosistem. Ini yang diharapkan ingin kita kembangkan ke depan. Kemudian juga secara prinsip, karena mindset kita ini harus benar dalam mengelola bisnis, sehingga mindset bisnis kita itu harus tetap kembali bagaimana memberikan secara total strategi, apakah di daerah-daerah, maupun di produs, maupun juga berbagai terkait dengan bisnis yang nanti kita libatkan, apakah nanti dengan kooperasi, plasma, plasma gitu ya, yang ada di daerah-daerah, termasuk BMD. Kita ingin berbasis pengembangan sumber daya manusia, kemudian menghasilkan produk dengan kualitas bersertifikasi kelas dunia, dan juga dengan harga-harga yang bersaing. Nah, ini yang kita ingin kembangkan, sehingga secara ke depan kita bisa mendapatkan profit yang memadai. Dan tentunya di dalam mekanisme itulah kita lihat, memang secara ekosistem harus kita bangun gitu ya, dari R&D-nya, kemudian ada lab, tes, evaluasi, kemudian pusat pembimbitan kelapa, sampai dengan area untuk tumbuh berkembangnya kelapa gitu ya, termasuk ada pasokan sarana-prasarana yang lain untuk kegiatan pertanian. Karena pertanian itu merupakan industri primer lah bisa dikatakan, kemudian masuklah industri pengolahannya. Nah, dari industri Hulu ataupun juga nanti industri Antara dan industri Hilir gitu ya. Nah, kita harapkan dari awal ya, dari sejak Hulu itu sudah ada produk spek yang bagus dan juga terkait dengan produk kita testing facility, di pembimbitan, fasilitas mesin, peralatan ya, teknologinya yang tepat guna, al-sintan gitu ya, apalagi kita punya teman kita yang di Asimpi ya. Ini juga tentunya nanti kita kaitkan juga dengan pembuatan-pembuatan mesin buatan Indonesia. Jangan impor dari India, impor dari Malaysia gitu ya, impor dari China. Sudah saatnya ini juga dibantu oleh teman-teman dari ITB. Jadi sementara ini kita masih dibantu oleh teman-teman dari UGM dan IPB gitu ya. IPB Pak Wisnu, UGM Pak Bambang Setiaji, Profesor, dan juga ada teman kita di Pak Imam yang di Jogja ya, dan masuk ada yang beberapa teman kita di Bogor. Nah, sebaik sejujianya lah nanti, kalau kita sudah jelas modalnya dan serifikasi standarnya dengan jelas, kita harus masuk ke lebih Hulu gitu. Dengan membuat peralatan-peralatan al-sintan ya, alat mesin pertanian untuk kelapa. Nah, oleh karena itu, kita memang perlu melihat skala kita. Tadi saya bilang, sampaikan 25 provinsi. Sementara kita sekarang ini mungkin yang lalu saya coba memulai dari teman-teman di Jogja, kemudian di Bali, kemudian berkembang. Nanti Pak Daniel bisa cerita ya, ada di Kurukurto, kemudian juga ada pengandaran. Maksud di sini ada teman kita nih, Kang EF, ternyata pengusaha serabut dari pengandaran dan sudah masuk duluan ke otomotif ini. Jadi Indokoko disalib ini. Indokoko disalib ya? Alhamdulillah. Jadi Kang EF menyalib di tikungan ini, sudah cepat sekali nih, meluncur. Dan termasuk dengan off-trackernya sudah jelas gitu. Nah, ini perlu nanti kita kolaborasikan secara total, nasional. Saya melihat ini menjadi potensi kita bersama ya. Jadi dari teman-teman alumni TB dan juga bisa menguasai jaringan seluruh Indonesia, ini sudah suatu kekuatan yang luar biasa. Kalau saya perkirakan ancang-ancang minimum itu sebenarnya 2 triliun lah setahun bisa kita buat, anunya apa namanya, omsetnya, atau revenue-nya lah nanti ya. Sehingga tinggal kita hitung siapa yang membuat apa, kemudian di mana dia buat, kemudian bagaimana alokasinya, sehingga secara sebaran bisa merata, dinikmati oleh alumni ITB, dan juga dinikmati oleh teman-teman di berbagai daerah. Nah, kebetulan Indokoko ini nanti akan ada berapa ya Pak Daniel? Ada 23 ya? 25 orang alumni ya? Iya, ada berapa ya? Banyak soalnya, jadi saya lupa angkanya berapa. Termasuk kita sudah juga melakukan diskusi beberapa hal dengan warisan yang diberikan oleh Pak Adi Sasono, almarhum, juga kita sudah diskusikan dengan menantu dan juga beberapa teman-teman terkait dengan bagaimana membangun industri pedesaan dan industri kerakyatan. Nah, jadi memang yang paling penting membangun ekosistem industri kelapa ini dan management bisnisnya, kita harus melihat dari end-to-end. Jadi tidak hanya melihat dari kelapanya, tapi kita menerapkan teknologi produksi dan engineering ya di dalam proses pengolahannya, sehingga kita bisa nanti mendistribusikan dalam negeri maupun juga termasuk ekspor ke berbagai negara. Sebenarnya pesanan ekspor dari teman-teman tahun 2019 itu sudah ada 2 juta liter per tahun ke Amerika gitu ya. Sebenarnya sudah ada orangnya datang, cuman waktu itu kita harus memproses sertifikasi dan juga perlu terkonfirmasi dengan jelas produk keknya. Nah, cuman memang akhir 2019 kita sudah pernah pandemi COVID-19 sehingga ini jadi mudah sampai sekarang. Nah, namun demikian, saya melihat konsep bisnis kita harus semakin jelas gitu. Jadi kita tidak bicara ngawang-ngawang lagi, kita harus bicara yang realistik, apa yang bisa kita lakukan di 25 provinsi. Terima kasih. Nah, terima kasih Mas Ibnu sudah bisa masuk di Palembang ya. Jadi sebenarnya di Aceh juga ada. Di Riau, Bli. Di Riau. Ibnu di Riau. Oh, di Riau ya. Indra Giri Hilir di Riau ya? Ya, Riau. Nah, itu terima kasih sudah masuk di Riau. Nanti juga ada mungkin di Aceh, di Sumatera Utara, kemudian di Sumatera Barat. Sumatera Barat sudah ada juga yang pesen di banyak kelapanya ya. Dan juga di Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur, Bali, NTB, NTT. Dan Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, termasuk Pulau Seram, dan juga Sulawesi Utara. Jadi ini kita ingin harapkan nanti terintegrasi dengan berbagai, sebenarnya secara konsep kita sudah tidak kalah lah. Cuma sekarang bagaimana mengajak masyarakat bergerak dengan memenuhi spek kualitas yang dibutuhkan oleh customer. Ini yang harus kita lakukan proses pendalaman teknologi. Jadi saya kira nggak selalu detil di sini, nanti lebih detil kita diskusikan ke depan. Jadi IBIMA akan mendukung terus, termasuk melalui Indokoko, dan juga nanti melalui BMD yang ada di Mas Ibnul. Dan saya kira skema bisnis agregator, ini sudah nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Uda Daniel di sini, bagaimana dari suplai, produksi, human resources, sistem manajemen, sistem pendidikan, pelatihan, pengembangan, membentuk kelompok petani usaha, sehingga nanti ada plasma, anti-plasma, dan juga sampai nanti delivery ke berbagai customer. Saya kira ini yang sangat penting kita gerakkan berbasis sumber daya manusia Indonesia. Karena ujung-ujungnya kita harapkan, semua pelaku di sini harus siap mendapat menjadi, memberi income atau generating income yang lebih besar. Ini yang saya ingin gambarkan. Kemudian tentunya seperti nanti Indokoko akan juga cerita, bagaimana menjadi agregator. Nanti kita harapkan Indokoko-nya itu benar-benar jadi holding kelapa di Indonesia. Apalagi ada 25-an teman-teman ITB sudah bergabung di sana. Dan sekarang yang mengurus ahli marketing, produksi, engineering termasuk CEO-nya Uda Daniel nanti bisa menggambarkan itu. Nah intinya adalah memang kita harus membangun sistem demand dan supply. Jadi mungkin nanti kita urai dari yang customer dulu, produk, kemudian marketing, distribusi, kemudian nanti kita lihat produksian, dan juga nanti pertaniannya. Nah ini yang memang nanti harus kita kaitkan, sehingga secara berlahap modalnya berapa. Mungkin nanti ada modalnya yang memang bisa di bawah kur, gitu kan. Dengan modal hanya 400 juta, gitu. Ada juga modal mungkin nanti bisa sampai 1M, ada juga modal sampai 2M. Nanti kita lihat secara bertahap. Yang penting dalam hal ini, kita tidak langsung menerapkan teknologi tinggi, tapi kita secara bertahap menggunakan teknologi tepatnya. Dan kalau bisa nanti mesin-mesinnya dibuat di Indonesia, apakah di Bogor, apakah di Cikarang, apakah juga di Jogja. Nah ini kita ingin kembangkan ke depan. Syukur-syukur nanti ada masukan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman ya. Supaya lebih terintegrasi. Ini kita baru bicara produk kelapa hari ini. Nah harapannya nanti dengan GMB juga ya, Genesia Maju Bersama, kooperasi, bisa kita gerakkan juga nanti kooperasi yang ada di daerah-daerah. Dan saya kira itu ya. Mungkin yang penting adalah kita sudah hampir bekerjasama kemarin dengan Kementerian Kooperasi, dan juga sekarang sedang disiapkan. Saya sudah meeting dua kali dan terakhir minggu lalu. Kebetulan nanti kita sifatnya inkubator saja. Inkubator bisnis untuk kelapa. Nanti kita akan kembangkan pengusaha-pengusaha kelapa di daerah. Dan juga dengan ke Memprin, dan juga ke Mendes, dan juga kita harapkan nanti dengan pemerintah daerah. Nah kalau di Bali, kita sudah punya pilot proyeknya. Bulan November tahun lalu, kita sudah ketemu dengan Bukul Bali, dengan Pak Wayan Koster, dengan BIO ITB juga. Saya mengundang 9 grup riset dari ITB, salah satunya Profesor Nyoman Pugek, untuk mengolah kelapa dengan magotnya, kemudian dengan biomasanya. Nah ini kita harapkan nanti secara financing, financial, mesin atau teknologi, sistem manajemen, R&D, marketing, kita bisa bantu kepada pengusaha-usaha yang ada di daerah, semaksud nanti di Bali, sehingga Indokoko akan menjadi agregator. Nah inilah saya kira pemaparan saya sebagai pembuka untuk kita diskusi. Mudah-mudahan kita bisa membuat sesuatu yang real, sesuai dengan hitungan bisnis ke depan. Demikian, Mas, siapa? Kang Firman, Kang Abi, ya pembaharan saya malam ini untuk mengantar diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih, Bli Mande, yang telah memberikan pengantar atau pembaharan mengenai diskusi prospek bisnis kelapa untuk pesejahteraan rakyat. Seperti yang disampaikan oleh Bimandi, bahwa konsep bisnis kita harus jelas. Untuk itu, kami persilakan untuk Kang Ibnu, dirut BUMD, BUMD, Indra Kirihilir ini. Untuk menyampaikan paparannya, mungkin sekitar 15 mit. Monggo, Kang Ibnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Para guru dan pendekar semua gitu loh. Jadi, saya cuma di sini bukanlah enggak ada apa-apanya gitu. Ada guru saya semualah ini isinya-isinya. Ada mulai Bang Joni, ada kalau seangkatan saya, ada Subhan, ya kan. Kalau di bawah saya, itu ada Muhammad Suprapto. Ini yang belum nongol ini suaranya gitu loh. Muhammad Suprapto ini TI-93. Beliau sudah lama juga ini di Kelapa, tapi enggak pernah. Dia main silence saja, tapi... Mas Prapto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir, Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Ya. Sudah pernah, kayaknya pernah meeting dengan kita ya dulu ya. Ya, betul Pak Daniel. Yang di Jepang ya? Teman-temannya yang Jepang. Ya, dengan Mas Prapto. Ya. Dengan saya, Beli Made. Siap, siap. Terus ada Uda Yudi utama, ya kan. Ada Uda Hendra Mesa, ada Bang Joni tadi, ada juga senior saya di SMA. Ini saya kaget juga. Ada namanya Abdullah Suaib. Jadi, apa namanya, kalau saya lihat ini, saya enggak ada apa-apanya mau bicara di sini. Jadi, gimana ya? izin aja, jadi kalau saya boleh ngambil datanya Ibu Sri Mulyani kemarin, itu dari kuartal satu ke kuartal dua, dimana itu semua industri Indonesia itu negatif pertumbuhannya. kecuali cuma dua bidang. Satu, IT. IT itu tidak seberapa, cuma sekitar 1-3%. Nah, yang paling menabjubkan adalah industri pertanian perkebunan itu sampai 16%. Jadi, kalau bahasanya teman-teman itu, sektor pertanian perkebunan pada tahun 2020 kemarin, itu menjadi bantal. Jadi, bantal itu artinya kita tidak, jatuhnya tidak sakit, gitu. Apa namanya, kalau tidak ada sektor pertanian perkebunan ini, maka kita kemarin, resesi ekonomi ini kita pasti menderita kesakitan. Jadi, yang membuat, sekarang kita bergerak itu adalah industri pertanian perkebunan ini. Jadi, dari 16% itu, 9% disumbangkan oleh tanaman pangan. Jadi, tanaman sawit, kayu, dan seterusnya itu tidak terlalu signifikan. Nah, saya coba mendetailkan tadi angkanya Belimade. Kalau kita lihat di data populasi kelapa Indonesia, itu ada 3,6 juta hektare. Itu artinya, kalau hitungan saya, itu per hari, itu ada 63 miliar butir. Jadi, 63 miliar butir jatuh dari pohon atas pohon kelapa ke bawah, gitu. Apakah itu buat jatuhnya langsung, atau dikait, itu bukan suatu hal yang ini, gitu. Ada 63 miliar butir. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah berapa nilai tambah, nilai tambah total, sehingga kita bisa membayangkan kira-kira perekonomian kelapa ini seperti apa. Itu di catatan saya, di perhitungan saya, itu ada sekitar 900 triliun rupiah. Maaf, Kang. Maaf, Kang. Ada yang bisa di-share nggak, Kang? Waduh, ini aja lah ya. Oh, iya. Kalau angka saya 900 triliun, jadi kalau coba kita bandingkan APBN, itu 2.000, 2.000, 3.000 triliun ya. Kemudian GDPDB Indonesia, produk domestik bruto itu 15 triliun. Jadi, seharusnya kelapa ini menyumbang 6 persen dari perekonomian Indonesia. Tapi kenyatanya belum sampai ke sana. Masih jauh, kita mungkin baru ada di angka 1 persen sampai 2 persen untuk menyumbang perekonomian nasional. Seharusnya yang dioptimal itu di angka 6 persen. Oke, saya langsung aja. Problem utama yang paling nomor satu, masalah kelapa adalah masalah logistik. Dalam hari ini ada, logistik ini ada transportasi. Jadi, sifat kelapa ini beda dengan kelapa sawit. Kelapa sawit yang sifatnya tersentralisasi. Sedangkan kelapa ini sifatnya menyebar. Sehingga, membawa kelapa dari, apa namanya, dari pelosok dari remote area ke daerah industri, itu menjadi isu utama. Nah, beberapa daerah itu sudah bagus. Contoh yang paling bagus itu, yang saya lihat itu di Sulawesi Tenggara. Mungkin nanti Bang Subhan yang lebih tahu Sulawesi Tenggara ya. Itu ada nama Pulau Wawoni. Jadi, pulaunya itu seperti huruf O lah katakan, atau kotak gitu ya. Nah, itu sudah ada jalan raya yang, huruf O juga mengenai pulau. Sehingga orang dengan mudah mendistribusikan kelapa, atau diambil juga dengan transportasi air, seperti perahu gitu. Nah, problem utamanya adalah, karena sisi logistik ini masuk ke masalah sosiologi. Jadi, banyak petani kelapa, itu yang sudah diikat sama, ya tanda kutip, tengkulak lah. Malah kalau saya dulu belajar di Mentawai, tahun 2016, saya belajar kelapa di Mentawai, itu kadang-kadang kita geleng-geleng kepala, itu petani kelapa itu sudah tergantung sama pembeli itu. itu cuma ditukar dengan gula, beras, atau malah yang kadang-kadang konyol itu ditukar dengan ini, dengan alat ibadah buat Natal gitu ya, ditukar sama dasi, ditukar sama jas gitu ya. Padahal mereka itu kan sebenarnya tidak membutuhkan itu. Nah, namun itulah yang terjadi, di mana sekarang petani-penanting kelapa itu, seperti juga di Indra Gilihir ini, hampir 50 persen itu terikat dengan tengkulak. Itu masalah nomor satu. Nah, masalah nomor satu ini, mungkin saya langsung lompat ke solusi. Solusinya adalah sekarang bagaimana produksi itu didesain bukan lagi sifatnya terpusat, tapi produksi itu didesain bagaimana itu juga tersebar di setiap desa. Jadi, artinya nilai tambah yang didapatkan oleh orang desa itu tidak hanya sekedar menjual kelapa, tapi dia juga mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi, dia tidak hanya menjual kelapa dalam bentuk bulat, tapi dia juga, tapi dia memproduksi, misalnya satu desa itu sudah dia fokus spesialisasi di VCO, misalnya. Desa sampingnya dia fokus spesialisasi di KOPRA. Desa sampingnya lagi, jadi kita harus bikin cluster-cluster, tesisnya itu seperti itu. Desa C itu dia bikin arang, batok kelapa. Desa D dia bikin produk sabut kelapa. Jadi, sekarang bagaimana membuat model industri di mana nilai tambahnya itu harus ada berada di desa. Kenapa ini harus dilakukan seperti ini? Karena saya yakin model industri inilah yang dia tahan menghadapi guncangan ekonomi. Kita lihat sekarang di sini, di Inhill, itu ada raksasa, namanya PT Pulau Sambu. Mereka itu sangat sensitif terhadap suplai kelapa. Karena mereka punya kapasitas produksi yang tinggi. Jadi, mereka satu hari itu makan 2-3 juta butir buah kelapa. Jadi, mereka sangat sensitif sekali. Begitu tidak masuk, supply-nya maka utilitasnya turun. Sehingga tidak bisa berjalan dengan efisien. Ini juga kemarin, malam yang lalu, saya diskusi sama Muhammad Suprapto, Mas Prapto ini, bahwasannya industri minyak kelapa, itu pusaran modalnya itu antara 300-400 miliar. Itu juga lumayan tinggi sekali. Itu yang menjelaskan kenapa harga Kopra sekarang tinggi. Karena dia satu hari itu membutuhkan 200 ton Kopra. Kalau tidak, utilitasnya turun. Jadi, ini yang paling kursial masalah logistik. Yang kedua, masalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini yang banyak hal lagi. Mungkin ini tiap hari saya bergaul sama Bang Daniel. Bang Daniel tahu lah ya, apa namanya. Pertama, masalah manajemen. Jadi, banyak teman-teman kita di daerah remote area ini, itu yang masih tidak bisa membuat, menghitung parameter ukuran produksi. Ini kalau menurut saya, ini juga PR bagi kita, orang teknik industri. Karena kan, bagaimana teknik industri sendiri ini, bisa membuat parameter-parameter keberhasilan lah, dari suatu ukuran produksi. Yang kedua, masalah teknis. Nah, masalah teknis ini, apa yang bikin rumit? Yang bikin rumit adalah, variasi dari para user. Jadi, tiap pemakan Kopra, itu beda-beda speknya. Nggak tahu ini Bang Subhan, nguasai atau enggak. Tapi ya, ada pembeli, Kopra itu yang speknya, kalau bolong tidak apa-apa. Tapi ada pembeli lain yang harus, yang harus tidak boleh bolong, gitu Kopranya. Atau misalnya, arang batok kelapa. Itu ada yang suka main arang batok kelapa yang basah. Saya juga kaget. Banyak teman-teman, apa, di sini, dia malah mau itu arang yang basah. Saya kaget. Padahal kan arang yang bagus itu adalah arang yang kering. Tapi ternyata penjelasannya adalah, arang yang basah, itu resiko untuk terbakarnya itu rendah. Jadi, kemungkinan untuk rugi itu kecil. Nah, banyak arang yang kering, itu gampang, mudah untuk terbakar. Itu masalah sepertinya manusia. Yang ketiga, masalah financing. Ya, justru harusnya ada Pak Iqbal ya di sini ya. Teman Pak Iqbal yang nggak hadir. Problemnya adalah, financing ini, kelapa ini sifatnya remote area. Jadi, sekarang problemnya adalah, bagaimana mengkawinkan, financing 4.0, dengan industri kelapa. Tadi sudah disinggung sama Kang Abi. Salah satunya adalah bentuk resi gudang. Nah, jadi, apa namanya, ada beberapa catatan saya ini. Tadi pertama, masalah logistik. Yang kedua, masalah sumber daya manusia. Yang ketiga, masalah financing. Jadi, ini yang harus kita pecahkan bersama. cuman kan, apa namanya, silanya, kesulitan-kesulitan ini justru menjadi, semacam peluang buat kita, bahwasannya ini masih suatu daerah, yang bisa kita masuki gitu. Suatu domen, suatu ranah, yang masih bisa kita, apa ya, sebenarnya kita intervensi lah. Kita bisa masuk ke dalam industri ini gitu. Jadi, angkanya itu tadi sudah jelas, bahwasannya seharusnya, ekonomi kelapa itu menyumbang 6% dari produk domestik bruto. Ini yang harus kita capai. Jadi, kalaupun kita nanti bentuk komunitas, ya ukurannya itu. Bagaimana, produk domestik bruto, atau total dari nilai tambah yang kita hasilkan, itu mencapai nilai 6% dari nasional. Jadi, kepikiran saya, tadi masalah resi gudang, itu bagaimana sekarang, kayak sekarang kita BUMD, kita bagaimana memenerbitkan resi gudang. Nah, resi gudangnya ini bisa diperjualbelikan secara online. Jadi, nanti para importer yang ada di China, atau di India, dia bisa langsung membeli batch kita. Dia mau beli batch nomor sekian, 1 ton, membeli batch nomor B, 1,5 ton. Jadi, itu saya pengen langsung akses pasarnya seperti itu. Sehingga, siapapun bisa melakukan jual-beli kelapa ini. Jadi, barannya sudah seperti, apa, trading lah ya, di online sekarang ini. Itu yang saya targetkan dalam 1-2 tahun ini. Jadi, harus ada sistem financing yang juga menyelesaikan ini. Nah, sayangnya teman-teman kayak Pak Iqbal itu, jadi direktur di BNI, tapi tidak memahami permasalahan-permasalahan financing di tingkat lokal ini, di tingkat domestik gitu. Nah, ini harus kita pecahkan bersama gitu. Padahal kan, secara, misalnya kalau secara hukum itu sudah kuat, bahwasannya resi gudang ini dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Tapi, kemarin saya diskusi dengan Pak Iqbal itu, dia belum puas, dia nggak mau begitu. Modelnya harus seperti dia. kita bikin kartu kredit gitu, bahwanya, misalnya si, apa, si calon yang akan mendapatkan financing ini harus disurvey satu-satu. Ya, nggak mungkin lah naik, misalnya naik perahu gitu ya, buat mensurvey, terus kita lihat lagi ininya, nggak mungkin. Kalau di Jakarta enak gitu ya, kita tinggal naik motor, misalnya orang yang ada di Cibinong, rumahnya kayak gimana, mobilnya kayak gimana, jelas gitu. Tapi kalau di desa kan nggak bisa seperti itu. Waktunya agak dipersingkat, Kang. Oke, satu lagi aja ya, satu lagi kemarin saya diskusi dengan Bang Joni Gusmali, itu katanya ada drone yang bisa sampai 2-3 ton ya Bang Joni ya. Nah, kalau misalnya ada drone yang bisa 2-3 ton, bisa itu kita efisiensikan, dari desa, masuk ke tempat pengolahan kita, misalnya di Bokota, kebupaten ini gitu. Jadi, masih banyak inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan, sehingga kita bisa menghidupkan industri kelapa ini. Ya mungkin begitu ya, Kang Firman. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ibnu. Saya ringkas sebentar, bagi yang baru masuk ya. Tadi ada tiga masalah yang disampaikan oleh Kang Ibnu, masalah logistik, yang kedua adalah masalah sumber daya manusia, dan ketiga masalah financing. Nah, karena waktunya mepet, kami lanjutkan ini, untuk paparan berikutnya, mohon ini, Kang Daniel dari, Kang Daniel Daud dari Indokoko, yang sudah bekerjasama dengan Pak Made. Alhamdulillah ini, pesertanya sudah mencapai 52. Mongko, Kang Daniel. Baik, terima kasih Kang Firman. Baik, saya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Nama saya Muhammad Daniel Daud. Saya dari Arsitektur 84. Nah, memang ini backgroundnya arsitek, tapi saya adalah sekolah-sekolah bisnis ya, sedikit gitu, jadi enggak, walaupun arsitek, di bidang desain, arsitektur gitu ya, kontrator gitu ya. Ini, saya adalah belajar-belajar bisnis, dan pernah punya bisnis juga. Nah, kebetulan saya dipercaya oleh teman-teman 84 dan grupnya 5D Dana, ini untuk menjadi CEO-nya di Indokoko ini. Baik, saya mau ceritakan dulu mungkin ya, sejarah berdirinya Indokoko itu, itu sekitar bulan, apa, pertengahan tahun lalu itu sudah ada keinginan kita membuat sesuatu untuk, untuk apa namanya, untuk kita kerjakan bersama, yang akan memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, akhirnya, apa, memberikan nilai tambah kepada masyarakat, kemudian di mana kita kan punya, udah cukup tua ya, cukup berpengalaman, dan banyak yang jadi expert juga, itu punya pengetahuan, pengalaman, knowledge, dan juga permodalan gitu. Nah, ini kita, apakah yang bisa-sumbangkan kepada masyarakat, kepada negeri ini, kepada stakeholder gitu, jadi visinya ke arah sana, nah, kemudian yang dipilih pertama kali adalah, untuk produk kelapa. Nah, ini mungkin, nah, akhirnya kita setuju untuk mendevelopnya, nah, itu, di awalnya memang kita di 84 dulu, 84 dulu itu, kita ada grup, kan, suka, suka kuliner bersama gitu kan, kita pernah, udah, udah sekitar tiga tahunan kita kuliner bersama, nah, itu, yuk kita bikin bisnis, nah, nah, itu untuk permodalannya dari, dari kita nih, dari kita untuk kita dan untuk masyarakat gitu ya, nah, jadi kita kumpulkan tuh, permodalan itu ada, akhirnya terkumpul 26 orang, 26 pihak, soalnya ada, ada, ada perusahaan juga, dalam hal ini, Ibima ikutan, sebagai shareholder, ada Blima Adi sebagai pribadi juga gitu ya, nah, kemudian, ada, ring-ring teman-teman, Blima Adi dari Astra, jadi, eksekutif di Astra, ya, ini punya pengalaman, punya modal juga ya, gitu ya, punya modal juga, nah, itu, apa namanya, nah, itu kita konsolidasi, nah, di 84 sendiri, kita sangat welcome, jadi, kita buka dengan nominal yang sangat rendah, jadi, 5 juta, 5 juta kita welcome gitu, nah, akhirnya terkumpul, ada yang setor 5 juta, 10 juta, 15 juta, 25 juta, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 300, gitu, nah, jumlah totalnya, ini keep secret dulu ya, jadi, ini, apa namanya, kira-kira begitu ininya, apa namanya, ininya, proses, terkumpulnya modal, modal dasar, untuk, untuk berusaha, nah, kemudian, dari segi visi, memang kita kan tujuannya, kita berbisnis, ada benefit, tapi kita memberikan kontribusi, di masyarakat, di petani, gitu kan, nah, kalau dari segi produk sendiri, kelapa itu, sangat, semua produknya itu, bisa diproduksi, dan, kelihatannya memang sangat, apa, memiliki nilai, apa, nilai ekonomi yang tinggi, ya, kita hitung, misalnya dari buah ya, buah itu ada, ada minyaknya, ada daging kelapa ya, daging kelapa itu kan jadi santan, jadi minyak, minyak goreng, minyak visi, air kelapa, terus perasan si santan ini, perasan daging santan ini, itu diperas, dikeringkan, itu bisa jadi, jadi apa namanya, jadi, desiccated coconut, bisa untuk taburan kue, untuk taburan kue itu, sangat populer, sekarang cake-cake yang ditabur, oleh, ditaburi oleh, oleh, desiccated coconut ini, nah, kalau kita lihat, apa, Gordon Ramsay, nah, dia suka bikin cake itu, cake dari taburan kue, dari daging kelapa ini, nah, itu, kemudian, ini bisa jadi, makanan maggot, makanan maggot, si, si, apa namanya, si daging kelapa, hasil perasan ini, jadi, ada industri, maggot lagi, maggot nanti, jadi makanan ternak, gitu, dari maggot, ini ulet ya, ulet yang, untuk jadi, sumber protein, di, di makanan ternak, atau hewan, gitu, nah, dari, cangkang, cangkang kelapanya, dari air kelapa, air kelapa itu sendiri, bisa jadi, pupuk, bisa jadi, nata, tadokoko, bisa juga jadi, minuman, minuman air kelapa, nah, semuanya, bisa diolah, gitu, tinggal kita, kemampuan kita, financing kita, sama kemampuan kita, dalam memasarkan, nah, kemudian, dari sabut kelapanya juga, itu, bisa diolah lagi, jadi, dari, sabutnya sendiri, coco fiber, itu, bisa dijual, kita olah, jadi serat sabut, mentah, bisa dijual, tuh, banyak bayernya, ada ke Cina, ke Jepang, nah, nanti itu bisa mungkin, kerjasama sama, Kang Subhan, nah, itu kan bisa nanti, kita kerjasama ke sana, terus juga, dari sabut ini, bisa dibuat, serat keset, yang teknologi masih sederhana, ya, bisa bikin keset, kemudian, bisa bikin, apa namanya, layer, untuk, apa namanya, penguatan, lahan, untuk geotekstile, segala macam, itu untuk, untuk, mencegah, apa namanya, tebing-tebing, tanah yang, yang apa, longsor, gitu, jadi ada, apa, soil treatment, nah, kemudian juga, ada untuk melembabkan, ada, nah, kemudian ada, coco, coco pit, coco pit itu sendiri juga, bisa diolah, jadi, untuk menggemburkan lahan, juga, nilai, apa namanya, mineralnya, itu bisa jadi, tambahan makanan, bagi, bagi, bagi tumbuhan, jadi, jadi semacam pupuk, nah, itu kalau dari segi, kulitnya, apa namanya, batangnya tadi kan, eh, sorry, tapas istilahnya, tapas kalau di itu, jadi dari seratnya, kemudian dari, apa ya, itu bisa jadi energi juga itu, jadi dibakar, misalnya, di serat ini, si serat fiber ini, bisa jadi energi, nah, kemarin kita hitung-hitung kasar itu, bisa jadi energi alternatif, untuk, biomes, jadi energi, jadi kita bisa, bisa buat pembangkit, pakai, pakai, serat kelapa ini, karena, di daerah kan itu murah sekali, harganya, itu, cuma 300 ribu, satu truk, gitu, karena kan, di daerah itu, mengirim buah kelapa itu, ke Jakarta kan, atau ke kota besar, kota besar itu, jadi, kan dikirim buah dengan, buah utuh, tapi, seratnya itu sudah di, serat kulitnya, tapas itu sudah di kupas, nah, itu kalau tidak diolah, itu jadi, jadi sampah kan, eh bukan jadi sampah, jadi waste gitu ya, mungkin jadi bisa water, jadi, tapi tidak memiliki nilai ekonomi, nah, itu kalau kemarin kita hitung-hitung, kalau 300 ribu, satu truk itu, 8 kubik itu, itu bisa, cukup efisien untuk ini, untuk energi, biomes gitu, nah, tapi nanti, permodalan cukup besar ya, itu ya, nah, itu tapi kita melihat peluangnya dulu, nah, ada satu lagi, kita masuk ke, nira, nira, nira itu, buah kelapa, nira kelapa itu, selain buah tadi, sebelum jadi bura, buah itu bisa jadi nira, jadi nira, jangan jadi, buah, gula kelapa, nah, ada keunikan, gula kelapa ini, ternyata itu sangat sehat, tapi, perlu di research lagi ya, tapi dari research-research, apa namanya, literatur, atau berita-berita, gitu, itu gula yang sangat rendah, indeks glikemiknya, indeks glikemik, ini adalah kemampuannya, berubah menjadi, gula darah, itu rendah, cuman 35, dibandingkan, misalnya, si gula putih, gula putih itu, sekitar 95, nah, jadi, si gula, gula kelapa ini, katakanlah, sangat aman, paling aman, bukan sangat aman, paling aman, dibandingkan gula lain, baik itu, gula aren sekalipun, gula aren itu, indeks glikemiknya itu, 65, 65 ke 70, gitu, sementara, si gula kelapa ini, 35, jadi, kalau sakit diabetes, pengen manis, pakai gula, pemanis gula kelapa ini, relatif aman, gitu, nah, itu, terus, apa namanya, itu dari segi, apa, produk yang bisa di, dihasilkan dari, dari, buah kelapa, ya, dari kelapa, nah, batang pohonnya juga, nanti kalau udah tua, bisa jadi, jadi apa namanya, jadi artwork, lidinya juga bisa jadi apa, gitu, itu, semua bisa dikerjain, tapi tinggal, kita hitung itu nilai ekonomisnya, kalau kita kerjain, untung nggak, gitu, nah, jadi kita, akhirnya, kembali ke realita, gitu, kembali ke realita bisnis, ini make profit nggak, kan, kita sebagai bisnis, itu, harus ada menguntungkan, di samping, tujuan akhirnya itu kan, ada menguntungkan kita, dan ada menguntungkan petani, gitu, jadi jangan sampai, petani ini, jadi korban, gitu, nah, memang, ketika kita ke lapangan, nah, ini memang terjadi itu, apa yang dicatatkan oleh, oleh, Uda Ibnu tadi, jadi seperti misalnya, di pengandaran, misalnya, itu ya, itu gula kelapa, gula kelapa itu, ada bandar-bandar itu, bandar-bandar, nah, bandar-bandar itu, ternyata itu kaya raya, katanya, saya juga nggak, nggak lihat langsung ya, sekaya apa dia, cuman katanya, si bandar gula kelapa ini, kalau dia sudah, masuk bank, katanya, kita jangan masuk, katanya, nanti akan ngantri lama, katanya itu, karena dia ngitung uangnya susah, banyak banget dihitung, jadi nanti servisnya, untuk dia semua, itu hari itu, gitu, katanya, begitu, begitulah kekuatan si, bandar-bandar kelapa ini, nah, itu dia suka, mengutangin ke petani, itu ngutangin dari 10 juta, 20 juta, sampai 30 juta, itu dia utangin, tapi, konsekuensinya itu, si petani ini, terikat, nah, harganya juga, jadi, dicekek itu, informasi yang kita terima, jadi itu, misalnya, harga gula kelapa normal, ketika di, udah dicetak, itu, kalau dia sudah langganan, itu mungkin harga 13 ribu, gitu ya, 14 ribu, gitu ya, nah, itu kalau di, di tangan tengkulak, itu karena sudah diutangin, itu bisa 10 ribu, bisa 9 setengah, gitu, discounted harganya itu, jadi itu suffering, itu para menderita, ya, para si, para petani ini, nah, itu kalau kita bisa bergerak ke sana, itu dengan harga normal, itu sangat membantu mereka, nah, kemudian, dari strategi bisnis, kita kan, sebenarnya kita baru nih ya, Indokoko, Internasional Indonesia, namanya sih keren, Indokoko Internasional Indonesia, gitu, tadi, ini, saya cerita background dulu ya, tadi itu, saya dikontek sama teman, dia lihat, pengumuman mem, mem kita ini, mem acara ini, Niel, udah ada Niel, katanya, itu, lu jadi pembicara, nah, rupanya itu, dia dari Indo Food, nah, karena nama kita kan, Indokoko, mirip-mirip Indo Food, gitu ya, saya pikir, gue pikir siapa, katanya gitu kan, dia, dia termasuk lumayan lah, di Indo Food, nah, itu, dia sudah, di Indo Food itu, Indo Food itu sudah bergerak, di Pulau Bintan, bikin pabrik, kelapa terpadu, kelapa terpadu itu, ya, macam, macam-macam produknya, tapi saya nanti, mau minta survei itu nanti, ke teman saya itu, dia, dia menyanggupinya, jadi, dia udah buat pabrik, yaitu pengolahan terpadunya, itu kan, dia dari santan, dia bisa bikin santan, bisa bikin, apa namanya, VCO, CCO, mungkin nanti, si koko, apa, desiccated coconut, produk kelapa itu, jadi terpadunya di sana, dan bulan September, tahun 2020, mereka udah ekspor, dari Pulau Bintan, nah, saya tanya tadi, gimana kapasitasnya berapa itu, itu sekitar 100 ribu, butir per hari, lalunya kapasitasnya, tapi mau ditingkatkan, jadi 250 ribu, butir per hari, kapasitasnya, nah, itu saya tanya, investasinya berapa itu, itu investasinya bisa, 500 miliar, 500 miliar itu, untuk, untuk, apa namanya, si koko, pabrik kelapa terpadu, yang modern ya, yang disentuh oleh itu, nah, mau dipersingkat, 5 menit lagi kan ya, oke, nah, kemudian untuk, untuk, jadi Indokoko ini, kita punya strategi, cari, kita sebenarnya kan adalah, perusahaan agregator, yang, menjadi, apa namanya, kita punya brand, Indokoko, nah, kita mengharapkan, ada agregati-agregati, yang gabung ke kita, nanti, untuk, menjadi partner kita, jadi supplier kita, nah, nanti kita akan menjamin, pembelian barang-barang dari, agregati-agregati ini, dan kita sudah kerjasama, sudah ada pembicaraan, bukan kerjasama, kita sudah ada pembicaraan, dengan, dengan kooperasi, Kemenkop itu, ada, financing, tapi bentuknya harus, kooperasi, jadi kooperasi, yang, kita jamin, karena kita menjamin, kooperasi itu, akan recommended, akan, ke BL, U, LPDB, untuk financing, jadi, itu, dengan, dengan, skema seperti ini, masalah financing, di tingkat kooperasi ini, moga-moga, bisa terpecahkan, karena, tadi, ada masalah, masalah financing ya, kalau kita mengharapkan bank, sudah, tidak akan mungkin, kelihatannya, karena apa, bank itu kan, duit rakyat, duit masyarakat, dia harus melindungi, kepentingan nasabahnya, nah, OJK juga punya, persyaratan, persyaratan tertentu, untuk memberikan, kredit itu harus ini, harus dua tahun, beraktifitas, harus tidak punya, bad debt, harus tidak terjatat, di BI, nah, itu tuh, rata-rata berat tuh, banyak tuh, nah, sempat sekali, bermasalah kartu kredit, atau kredit motornya, kredit mobilnya, atau kredit rumahnya, itu udah blacklist aja, udah susah gitu, nah, ini nih, memang, harusnya pemerintah itu, lebih ke, investment banking, atau modal ventura, yang dikembangkan, kalau masih, perbankan nih, kayaknya, anul lah, itu untuk usaha yang sudah jalan, kalau yang masih, pemula itu, agak susah, nah, mungkin itu kira-kira, nah, kita sekarang, kalau Indokoko ini, sudah masuk ke industri gula kelapa, kita sebagai investor dan advisor, ya, kemudian kita juga investor di, di, apa namanya, di BUMD, dalam hal ini, milik, milik BUMD Inhill, ya, Pak, Pak apa, Pak Ibnu, nah, kita ada tempatkan penempatan dana di sana, nah, kita juga, kalau ini lancar, bagus, kerjasama ya, kita akan, generate lagi, anunya, permodalannya, dari shareholder, atau partner-partner kita, yang bisa kita akses, begitu kira-kira, informasinya, Kang Firman, mungkin itu bisa menggambarkan, apa, strategi, dari nol, sampai, menjadi, apa namanya, apa, kita, sampai sejauh inilah, kita kan sebenarnya masih baru ya, jadi belum teruji juga, cuman ya, kita akan, berusaha untuk prudent, untuk prudent, untuk, untuk yang, bisnis, sama, sosial, impact-nya itu, ya, barengan lah, gitu, itu kira-kira, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, terima kasih, Kang Daniel, yang telah memaparkan, mengenai strategi, dan, berbagai produk turunan, dari kelapa ya, ini sudah ada, yang mau tanya nih, Kang EF, dan kan, Henry Usan, Alhamdulillah, ini banyak pakar, itu ahli-ahli kelapa ini ya, sebelumnya, ini ada tadi, yang duluan sempat, ada yang tanya, gimana lokasi kebun Indokoko, Kang? Sebelum Kang EF, ada pertanyaan itu, tadi. Oh Indokoko, Indokoko kita, langsung ya, langsung jawab? Langsung aja ini, satu aja nih, Indokoko, kita belum punya, tapi kita ada rencana, mau buka, jadi kita ada dapat tawaran, dari perhutani, untuk, buka kebon, jadi kita sistem, bagi hasil sama perhutani, itu mau kita garap, ke depan, jadi ada, kita ditawarin 20 hektar, ada juga yang nawarin, 5.000 hektar malah, nah, tapi itu kan kita, aduh, bertahap, kita masih baru, kita bertahap, kita test the water dulu, nah, nanti kita mau buat, disitu, kelapa, ada, ada apa, ada tanaman selanya, bisa, bisa apa, talas, talas katanya itu cukup bagus, untuk, daun talas di rajang-rajang katanya bagus, kemudian ada daun, apa, ubi, singkong, nah, jadi kita kombinasi, nanti disana, sama ternak, sama ternak juga, gitu, oke, makasih Pak, mau ngomong KKF, ya, wah, saya mau sharing dikit, dan nanti juga mau tanya ya, yang dibicarakan Pak Daniel, itu bener banget ya, kisah-kisah bandar-bandar itu, jadi, sekitar 2015, saya itu ke Pangandaran, ketemu rekan-rekan kita disana, petani, lap, Pak, sudah ada industri, pengolahan, desiket kokona, gitu ya, nah, pada saat itu, kita tertarik untuk scale up, ya, ternyata waktu pada saat scale up, kita kesulitan bahan baku nih, karena sudah dikuasai tengkulak, gitu, kalau saya bandar, nah, bener banget sih bandar ini tuh, sekali, kita ngitung ya, kalau kita ngitung, beli, waktu itu berapa ribu butir per hari, gitu ya, pokoknya setiap bulan itu, kalau kita belanja kelapa ke bandar, itu ngasih satu inova buat bandar, ya, satu inova tuh keuntungannya tuh, buat bandar, ya, jadi akhirnya pada saat itu kita pikir, gimana kalau kita kumpulin, pemilik-pemilik lahan kelapa ini, kita buatin kooperasi tuh, bikin kooperasilah kita, terkumpul 24 orang awalnya, nah, tapi, karena mereka kebunnya sudah tergadaikan, dan sebetulnya sangat, disana itu lebih zolim Pak Daniel ya, jadi, selama utang belum lunas, kelapanya itu jadi hak milik yang ngutangin, jadi si petani kelapa itu gak bisa nyicil, kasihan banget tuh ya, jadi akhirnya kita, sekitar 24 orang itu, kita talangin dulu utang-utangnya, kita talangin utangnya, lalu kelapanya pada saat panen, kita kasih harga sesuai harga pasar, tapi kemudian ada, dibagi dua, satu buat nyicil, satu buat mereka sendiri, ya, Alhamdulillah sekarang, bahkan dengan adanya program tersebut, ya waktu itu kita gugirkan kurang lebih, sekitar 400 juta lah, termasuk saya minta bantuan juga dari Al-Ajar, Lembaga Jakart, untuk membuat dana bergulir, nah pada saat itu, petani banyak yang tertarik, akhirnya terkumpul lah, sekitar mungkin ada 400, yang ingin daftar, cuman kita kendalanya, begitu 400, maka dana pembebasannya 6 miliar, jadi gede, jadi gede gitu ya, jadi 6 miliar, akhirnya ya, kita pelan-pelan, termasuk saya juga ada teman dari Jakarta, eh, gue punya duit 200 juta nih, gimana, mau gak ke kelapa, akhirnya dia, kerja sama lagi, kelapa bebasin, jadi bebasin petani yang punya utang, jadi akarnya adalah, penyediaan kelapa, bahan baku, Alhamdulillah sampai sekarang, ya kadang-kadang saya dapat transferan, buat bayar listrik, itu dari teman saya, nah disana itu pengolahan baru, kemarin itu, The Secret Coconut, The Secret Coconut juga, belum pasarin diri, itu dia masih menggunakan pihak ketiga, untuk masuk ke lingkungan Mayora, keduanya, sabut udah diolah, tapi dibagi dua, sabut yang panjang, itu sudah ada pengolahannya, diambil satu pihak, ya, kemudian yang pendek-pendek, itu dikirimnya ke Bogor, ke RMA, itu binaannya Pak, Pak, Pak Made itu, Toyota, jadi dibikin untuk bahan baku, untuk bahan-bahan otomotif, untuk bahan baku, Cibinong itu ya, Cibinong betul, betul Cibinong ya, itu kesana, nah yang kemudian, Kokopitnya, kita udah olah, dan sudah dua kontainer per bulan, itu dikirim ke Jepang, Kokopitnya ya, nah yang belum terolah, itu berarti kan air kelapanya, belum ya, kemudian kalau batok, sudah habis terus, ada yang sama Wil, belum, sebenarnya kita pengen jadi, olah jadi briket itu sebetulnya ya, tapi belum ada, dana lah, seperti itu gitu, nah, yang jadi persoalan itu, sebetulnya ya sama tadi, permodalan ya, akses finansial, kemudian ya, tadi pemasaran, belum sampai bisa kita bikin, produk-produk turunan yang lain, yang masif gitu ya, sabun sudah bikin, tapi masih kecil-kecilan, minyak kelapa juga bikin, tapi masih skala ya, belum jadi skala industri lah, ya masih perlu proses lagi gitu, nah mudah-mudahan, program ini, kalau kita juga jalankan di pengandaran, selain meningkatkan, kejahteraan masyarakat di sana, juga membebaskan ya, lahan-lahan, kelapa yang sudah dikuasai, orang yang tenir, itu tidak salah, sudah mencapai, hampir 70 persen Pak, dikuasai orang tenir, ya, sebenarnya mudah, caranya jadi dibebasin aja, hutangnya berapa, 10 juta kita bayarin, suruh dia cicil gitu, ya oke, agak dipersingkat, udah, udah itu aja kok, ya, terima kasih ya, nanti sebelum dijawab, kita lanjut dulu pertanyaan, dari Kang Henry Yusan, kedua, mongko, Kang, Kang Henry, Assalamualaikum Wr. Wb, Waalaikumsalam, kenal Abul Limade, saya dan kau-kau semua, saya Henry Yusan, PM86, memang akhir-akhir ini, saya lebih banyak, berkecimpung dalam, 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 tanda kutip, agri-industri, ya, terkait dengan, dengan kelapa gitu kan, kita di grup Lentera itu, juga sudah punya produk, sudah punya, apa, visio, kebetulan kita punya, kawasan, pah, binaan di daerah, tetanggaan sama Kang F, di daerah Ceras, yang mengkasusnya mirip lah, sama yang Kang F, gitu kan, kelapa ini, memang, jadi, sudah ada, apa, rajanya di daerah situ, gitu kan, jadi kalau kita mau, apa, mau berkuasa, apa, mengalahkan raja ini, memang, apa, effortnya, bukan hanya finansial, tapi sosialnya juga besar, sehingga, ketika kita, apa, mencoba mengembangkan, meningkatkan produktivitas, kita, di dalam, kelapa ini, VCO terutama, kita terbentur, apa, dalam, dengan bahan baku, dan saingannya itu, bukan hanya dari, dari kelapa tua saja, tapi, pemain kelapa muda itu, juga, saingan, apa, kelapa juga, apa, pemain kelapa juga sekarang kan, karena itu, lebih cepat, dan secara, apa, secara, apa, keuntungan juga cukup menarik, bagi petani, atau kelapa muda, akhirnya kita, apa, coba mengembangkan, mencari daerah Sumatera Barat, jadi, keputusan di Sumatera Barat itu, juga ada yang, produksi VCO, dan itu, sudah ekspor juga, dan kita mencoba, bekerjasama, di daerah Sumatera Barat, yang jadi, jadi masalah, yang saya lihat, bukan selain dari, dari, dari kompetisi kita, dengan pihak hulu, terutama, di, di pengepul, pengepul, pengepul itu juga, ada tingkatan juga, pengepul kecil, pengepul besar itu, makin lama, makin besar, rantainya sudah besar, yang, yang menjadi masalah juga sekarang, kan, ketika kita bersaing dengan industri, industri yang sudah mapan, seperti tadi, Pak, Uda Daniel bercerita tentang, Indofood pun sudah mulai masuk, Indofood akan, dia tidak orientasi, dia lebih betul-betul, bisnis dan kapital, kapitalis, gitu kan, artinya, persaingan kita, untuk menguasai, kalau Pak, ini bukan hanya, saingan kita di bawah saja, tapi juga dengan Indofood, karena dia akan, tetap mengembangkan, mengembangkan, peluang dia, untuk orang seperti itu, akhirnya yang kita, bisa kita lakukan adalah, kita ambil receh-receh ini saja, recehnya apa, mungkin batoknya, mungkin ke COVID-nya, kalau yang dadinya sendiri, mungkin dah, sudah ada pemain besar, yang akan menguasainya, saya mungkin, mungkin bisa juga, pendapat dari, apa, dan Daniel nanti, bagaimana strategiknya, nanti kita, ketika, industri yang mapan ini, akan, berkembangkan, dia, kecepatannya jauh lebih besar, ada kecepatan, kita untuk, menguasai, pasangan, yang di bawahnya, mungkin itu, mungkin itu, yang perlu kita, kalau, mungkin kalau, fokus kita, di, yang sifatnya itu, by-productnya, seperti, kokopit, fibernya, orang batok, atau, mungkin kita bisa, kuasa itu, itu mungkin dampaknya, juga cukup besar, baik ke petani, atau yang, yang lainnya, mungkin itu, ini, mungkin, salam kenal, Belimadeh, juga, saya mungkin, minta juga, pendapatnya, dari, Pak, Belimadeh, bagaimana, cara kita, bersaing dengan, orang yang, industri yang mapan, sementara kita, baru sebatas hanya, untuk, edukasi, mengagregate, untuk orang-orang, juga punya masalah juga, oke, sekian saja, Assalamualaikum Wr. Wb, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Makasih Kang Henry, Kang Henry ini, luar biasa, GMP juga, sudah berkunjung, ke Lentera, selanjutnya, karena waktunya, ini yang ketiga ya, pertanyaan ketiga, habis itu, kita kembalikan, ke, apa, Pak Mande, Pak Daniel, sama Kang Ibnu, ini pertanyaan ketiga ya, sementara kita dulu, Pak Dodi, mau kau Pak Dodi, Pak Dodi, baik, terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb, Waalaikumsalam, saya Dodi Sukmayadi, latar belakang, bidang, geoinformasi, geodesi, masalahnya, tidak pernah bergerak di bidang perkelapaan, gitu, tetapi mungkin bisa membantu dalam ide berangkali ya, terutama inventory wilayah-wilayah yang potensi dengan kelapa, gitu, apakah setelah atau belum, gitu ya, karena ini kan kita untuk melihat suatu hal yang visibel, gitu, bermain dengan data, dari situ kita bisa mengetahui di mana saja yang berpotensi, tidak hanya di Pulau Jawa, mungkin juga di wilayah-wilayah luar Pulau Jawa, saya yakin di wilayah Indonesia ini, wilayah tropik, kelapa tuh dimanapun ada, gitu, kurangkali ya, entah di Kalimantan sebelum melihat, gitu, tapi saya yakin sih ada. Nah, jadi apakah sudah menggunakan sentuhan-sentuhan seperti itu, gitu, karena di sini kan kita untuk menjawab, di mana sih wilayah-wilayah kelapa yang potensial, kemudian di mana letak-letak bandar-bandar ini berada, dia menguasai mana saja, sehingga dari situ kita bisa bermain seperti main catur, gitu. Nah, kalau dari provinsi saya, untuk menjawab di mananya itu, gitu, kita kira-kira begitu, apakah sudah ada yang bergerak dengan bantuan seperti itu, gitu, kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mongko langsung dijawab. Ini mungkin pertanyaan pertama dari Kang Eb tadi. Kang Ebno, mungkin bisa. Saya aja jawab dulu, ya. Oh, nge-nge, Mongko, Pak Mandi. Ini persoalan besar di negara ini. Jadi kalau kita, as usual, saya sudah sejak 5-6 tahun lalu, mengamati kelapa ini. Dan saya lihat, satu pertanyaan besar, kenapa konglomerat, belum banyak terjun ke kelapa? Ada yang tahu enggak? Kalau tahu ini bisnis yang menggiurkan, kenapa para konglomerat tidak mau terjun ke kelapa? Enggak tahu juga, Pak. Tapi di tangan tersebut, sempat ada sinar mas, Pak. Itu yang harus dijawab oleh Alumi TB. Yang hebat, yang pintar, yang IQ-nya tinggi. Pak, ini kenapa konglomerat enggak mau masuk di kelapa? Karena rumit, komplik. Banyak resiko dan banyak faktor yang tidak pasti. Tidakpastian suplai itu juga dirasakan. Antara lain, Pulau Sambu yang 2 juta sampai 4 juta perhari saja. Itu juga mengalami masalah di sisi suplai. Padahal berada di daerah dengan kabupaten yang memiliki populasi kelapa terbanyak di dunia. Kalau dilihat dari kelapa, tanaman budidaya, kelapa. Kelapa itu masih tradisional saja. Ini jawabannya kan sudah mulai muncul dan beragam jawabannya. Jadi, untuk melesaikan masalah ini, apakah kita memang tergantung kepada kolom berat ataukah kita menyerahkan apa adanya? Padahal Indonesia terkenal dengan negara rayuan Pulau Kelapa. Padahal di mana-mana daun nyur hijau melambai. Bagaimana nasionalisme kita? Makanya tadi dari pertanyaan-pertanyaan dan dari presentasi sudah ditampilkan berbagai permasalahan yang ada sekarang ini. Yang paling penting sebenarnya permasalahan modal. Permasalahan modal, permasalahan keuangan, bagaimana kita melola keuangan dengan rakyat yang tercecer atau yang berada berbagai pulau ini. Ini kan jadi permasalahan. Nah, kolom berat kan nggak bisa menghimpun orang banyak. Dan para maklarnya pun terbatas barangkali. Hanya seperti tadi, di daerah tertentu yang bermain maklarnya. Dan juga secara teknologi, juga kolom berat tidak mau terjun. Maunya bisnis broker saja sudah menguntungkan. Untuk apa? Saya mengharap membantu rakyat. Jadi sebenarnya bisnis kelapa ini adalah bisnis untuk membantu mensejahsakan rakyat. Makanya tadi presentasi saya begitu. Ini kita kan berpikirnya terlalu tinggi, tapi kita sama rakyat langsung down to odds dengan tidak usah modalnya besar-besar. Saya nggak tahu, misalnya BUMD di Inhill, apakah modalnya 100 miliar, 10 miliar, atau 1 miliar, atas 100 juta. Ini yang sebenarnya dalam berbicara bisnis, dalam berbicara pengelolaan sumber daya alam dan kemampuan kita dalam mengelola, kita yang praktis-praktis saja. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman ITB tadi, 26 orang tadi, ayo kita buat agregator nasional dulu. Sebelum menjadi pemain di Betil, makanya tadi saya juga agak menyayangkan juga ada Indofood. Seharusnya, teman saya di Indofood banyak juga, termasuk dengan Siskos Pilih Rang, termasuk juga saya tahu. Cuma ini kan bagian jadi fungsi adalah bagaimana kita membangun siwa nasionalisme ini. Bagaimana kita membangun di-imit. Ini kita ada diskusi. Suaranya potes-potes? Beli, Badi. Ya, ini kayaknya lagi ada... Ada yang ngomong ya? Ada yang unmute ya? Ada yang mute. Kita kan diskusi kelapa ini, tajam nggak apa-apa. Ini bukan yang di ITB nih, diskusi kelapa. Ya, salah. Bungko, dilanjut. Beli, dilanjut. Kedengeran nggak ya saya? Ya, kedengeran. Kedengeran. Kedengeran, beli mani. Kedengeran sekarang. Oke. Oleh karena itu, saya menghimpun keuangannya dari yang kecil-kecil dulu. Kalau hanya modal 100 juta, 500 juta, 1M, 2M, ya ayo kita jalan. Nah, ini yang kalau kita tunggu dari pemerintah, apakah pemerintah mau membantu nggak? Tadi apakah perbankan juga mau membantu nggak? Apakah kur mau membantu nggak? Betul, betul, betul. Harus dari pasar. Ini kedengaran nggak ya? Saya disayang soalnya lagi ada gangguan sinyal nih. Kedengeran. Kedengeran. Nah, oleh karena itulah saya mengajak pendekatan ini adalah down to earth ke grassroot. Dan juga nanti kita menggunakan kemampuan kita dengan jaringan kita yang ada, dengan pasar kita yang ada. Makanya seperti kemarin, kita diskusi dengan Alphamart, dengan Indomart, atau dengan komunitas-komunitas sebagai pembeli produk-produk kita. Sertifikasinya kita ekspor ke Amerika, ke Eropa. Ini memang jadi permasalahan yang paling penting juga di sini adalah bagaimana kesiapan SDM juga. SDM kita untuk mengelola industri kelapa ini. Karena sekarang ini kan kita menyerahkan kepada petani. Dan di kita ini tidak mau mengajari. Dan juga sebenarnya konsep bisnis dari kelapa ini adalah inti plasma dan plasma. Jadi kita tidak mau menang sendiri langsung. Indokoko juga tidak mau langsung. Nanti kerjasama, seperti yang lalu kita sudah diskusi sampai bupati bupati yang di Sulawesi Barat adiknya gubernur. tapi ternyata ada indikasi korupsi. Jadi kita nge-rem dulu cari rakyat lagi kerjasamanya. Kemudian Sulawesi Selatan juga. Kemarin juga ada di Seram. Di Seram juga kita masuk, ternyata banyak pemainnya di sana. Nah ini yang sebenarnya tadi itu kita harus banyak punya orang yang hebat-hebat. Nah kalau di sini sudah banyak pemain tadi. Kalau memang mau, ini kan baru tahap pertama ini kita meetingnya. Kita kan mau serius melolak kelapa nasional. Kalau mau mungkin nanti ada tingkat lanjutnya. Nanti ada pelatihannya atau ada konsep bisnisnya atau ada bisnis plan-nya atau nanti butuh dananya berapa. Nah nanti kita bisa coba sharing di sana. Sehingga kita tidak mau jadi pemain monopoli. Kita maunya tersebar dilakukan oleh daerah-daerah. Sehingga daerahnya juga maju, daerahnya terbantu, daerahnya kaya. Apalagi tadi Pak Dodi mau bantu dengan geospesial ya Pak ya. Geospesial, bagus itu. Dan juga saya dengan Pak Cahyana sedang membangun namanya platform Desaku. Dan saya memang sejak dulu sudah bercita-cita membangun desa industri sampai tahun 2016 membuat kendaraan desa. Sehingga nanti kendaraannya juga kita provide dengan komunitas di desa berbasis listrik atau berbasis biofuel. Termasuk juga tadi dengan platform Android Desaku juga bisa kita bantu. Dan yang paling penting adalah nanti alat mesin pertanian. Teknologi yang tepat gunalah yang bisa kita bantu di desa-desa. Di daerah-daerah yang ada kelapa. Jadi ini hari ini kan baru pertama ini di GMP ini ya. Genesia Maju Bersama. Mungkin nanti sesi-sesi lagi daerah-daerah yang lebih real dengan program-program berapa. Halo, Beli Madi. Ilang suaranya, Beli. Halo. Halo, Beli Madi. Halo. Halo, Beli Madi. Karena terputus Mungkin dari narasumbernya Kang Ibnu Ada tambahan Atau Kang Daniel Oh iya Kalau saya mungkin gini Kalau saya tadi Tentang konglomerat Itu sebenarnya Sudah masuk, tapi bukan untuk Ditakuti sekali ya sebenarnya Tapi bahwa Saya melihatnya itu bahwa Kelapa ini sangat menarik Sehingga konglomerat sudah mulai masuk Nah kita sebagai pemain Indokoko sebagai agregator Nasional Rencananya itu Untuk di bidang perkelapaan ini Kita ingin merangkul semua Stakeholder di kelapa Nah sekarang untuk tahap awal Untuk tahap awal ini Kita mendorong teman-teman Yang punya akses kepada Produksi Arang batok misalnya Arang batok Kita bisa tampung Arang batok Kemarin saya sudah kontak Misalnya Teman-teman junior kita Dari Apa Payakumbu Nah ternyata Enggak siap juga disana Gitu Padahal kita sudah siap Malah saya bilang Kita bisa sistemnya kita beli putus Atau kita invest Kita kerjasama Nanti bagi hasilnya seperti apa Jadi nanti Indokoko yang invest Peralatan Invest permodalan untuk beli Apa namanya Bahan-bahan Batok kelapanya Itu Nanti kita yang invest Tapi Ternyata belum siap itu Adik-adik yang di Payakumbu Itu Nah Sudah saya tunggu-tunggu ini Karena kita sudah Rencananya ke depan Nanti mungkin Akhir tahun Atau awal tahun depan Kita sudah punya Fabrik Briket Dan kita bisa Pasarkan gitu Tapi untuk awal Tahun sekarang ini Kita yang menampung Menampung Arang batok kelapa Gitu Nah nanti Kalau ada yang Main di gula kelapa Juga Begitu Jadi kita sekarang Kita perlahan-pelan-pelan Memang Kelapa ini kan banyak Banyak produknya Jadi memang kita Tidak bisa So jago gitu ya Klaim bahwa Kita bisa pasar ini Kita bisa off-taker ini Kita bisa off-taker itu Gitu kan Nah itu Nanti kita berdara-dara Gitu Enggak Jadi kita Kita strateginya Memang kita Partneran dengan Perusahaan yang sudah jalan Dan kita Partneran Kita kerjasama Financing Kita kerjasama Apa Management juga Nantinya Nah kita juga Untuk teman-teman yang Memproduksi Di level petani Atau koordinator petani Atau Kooperasi Yang mengumpulkan Para petani Indukoko Siap menjadi Off-taker Terhadap Produk Arang batok Dan gula kelapa Yang dihasilkan Gitu Jadi Nah Saya mengundang Ini Untuk kooperasi Itu Kita bisa Rekomendasikan Permodalan Nanti ke Kemenkop Untuk Untuk Mendapatkan Financing Nah nanti Kemenkop ini Yang penting Dia minta ke kita Itu Ada pembelinya Ada penjaminnya Nah kita menjamin Untuk membelinya Jadi misalnya Ada kooperasi Arang batok Nah nanti kita Rekomendasi ke Kemenkop Nanti bisa dikasih kredit Itu Kita Penjamin Barang-barang Yang dihasilkan oleh Kooperasi batok ini Gitu Nah itu Undangan saya Supaya ini bisa jalan Gitu Jadi ini Apa nih Benar-benar bisa kita Jalankan sekarang Gitu Sip-sip Ini udah Menjawab pertanyaan Dari Kange Tapi sarannya Kooperasi Yang sudah Satu tahun Udah Satu tahun Berdiri Atau Diatur Sedemikian rupa Ada kooperasi Lama Itu Lain bisnisnya Dirubah Tapi anggotanya Benar-benar Anggota kooperasi Yang bergerak Di bidang Produk yang kita Jamin Gitu Saya udah Dari 2015 Sudah tiba Udah lelos Tiba Boleh Pak Udah ya Oke mantap Udah 2015 Ada tambahan Kang Ibnu Sebentar aja Mungkin ada Pertanyaan Kang Ibnu Ada tambahan Komentarin aja Tadi kalau menurut saya Apa namanya Nambahin yang dari Belimada tadi Jadi Tetap Problem utamanya Adalah logistik Karena Karena logistik inilah Maka Konglomerat itu Itu hitungnya Benar-benar Jelimet gitu Gimana Masalah-masalah Logistik ini Bisa diselesaikan Yang kedua Tadi Financing Solusinya Alternatifnya Kita Pergunakan Skema Financing Yang Lebih canggih Kita tidak bisa Mengharapkan Sema Financing Yang Apa namanya Yang Yang Seperti Biasanya Yang ketiga Yang harus Kita seriuskan Dan ini Masih terbuka Lebar Jadi kalau Teman-teman ICB Halo Putus Halo Sorry tadi saya putus itu Iya 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 Sementara Sementara Beli Industri Kelapa Nasional Nah kalau bisa Malam ini Dengan berbagai Pihak Saya Lihat tadi Ada yang dari Unut juga Dari Unut Juga datang Dari berbagai Saya pikir Kita terbuka Untuk Bangsa Indonesia Jadi Kita ingin Bantu Membangun Industri Kelapa Tinggal nanti Mengenai Permodalan Atau Financing Yang dibutuhkan Nanti kita bisa bahas Bersama Saya kira Yang saya Terima kasih Ya Terima kasih Ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kak Imnu cukup ya Ada Catatan saya Saya simpan di chat Ini mungkin Tentang Seperti apa Oke Sebentar Terima kasih Pak Dodi Data Datanya Oh iya Pak Mungkin jawab Pak Dodi Datanya Data apa saja ya Pak Saya belum tahu Detailnya itu Yang Sudah dihasilkan Itu apa Data apa saja ya Citra Satelit Resolusi tinggi Yang sering dipakai Di Google itu Nah itu bisa Dianalisis Wilayah-wilayah Yang berpotensi Untuk Perkebunan Kelapa Dimana saja Jadi lebih kepada Inventory Kemudian juga Lebih kepada Mendeteksi Potensi-potensi Karena ini juga Merupakan Parameter Yang bisa membantu Dalam proses Perencanaan Begitu Memang mungkin Masih abstrak ya Nampain aja Pak Dodi Saya bantu Boleh Pak Dodi Saya bantu ya Pak Dodi Jadi Teknologi saat ini Itu dari Satelit Maupun drone Itu bisa Mengidentifikasi Satu unit Pohon kelapa Jadi Dengan Teknologi sekarang Artificial intelligence Machine learning Itu dari atas Bisa kelihatan Apakah itu Misalnya Palmae Apakah itu Sawit Apakah itu Kelapa hibrida Apakah itu Kelapa dalam Apakah itu Misalnya Gen Apa Anau Gitu ya Jadi itu bisa Dihitung sekarang Bang Daniel Oke Jumlah pohon kelapa Itu bisa dihitung sekarang Berapa jumlahnya Kita kasih nama Kita kasih nomor Gitu ya Itu dengan teknologi Saat ini Itu sangat memungkinkan Itu saya bantu Bang Pak Dodi aja Makasih Memang Teknologi itu Yang akan Diintroduksi Dengan AI Dan deep learning Kita bisa mengetahui Jenis-jenis Pohon dari polanya Dan sebagainya Asal dengan Citra Ataupun Foto satelit Yang resolusi tinggi Karena teknologinya Sudah ada di sana Bisa kita manfaatkan Dan teknologi ini Ini juga dipakai Untuk kendaraan Otomotif Yang tanpa supir Dia secara terestrial Kameranya Horizontal Gitu melihat Tapi kalau yang satelit Vertikal Ke arah bumi Gitu Oke Cukup ya Pak Dodi ya Ini ada dua pertanyaan lagi Dari Kang Budartono Dan Kang Nurfais Monggo Kang Budi Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Para senior Semuanya Terima kasih Sudah diberikan waktu Pertama-tama Saya sampaikan bahwa Saya orang awam nih Soal agrobisnis nih Jadi Bicara yang Keras-keras Saya mungkin Tidak terlalu paham Karena Selama ini Saya bisnisnya Di bidang Software ya Nah cuma Secara garis besar Mungkin begini Ketika memahami Sebuah bisnis Kita ingin Berada pada Posisi di mana Begitu ya Nah Kalau tadi Diceritakan Itu Mas Ibnu Sudah sampaikan Bahwa Problem kita Adalah di logistik Mungkin Karena ada Ideologi untuk Membantu Rakyat Maka Perkebunan Yang dikelola oleh Apa Konglomerat Mungkin kita Kita Singkirkan dulu ya Kita fokus pada Perkebunan Rakyat ya Jadi bagaimana Problemnya Sorry Gini Sorry Gini Tadi infonya Perkebunan Konglomerat itu Itu juga Sebenarnya Dia pakai Sistem Plasma Jadi dia juga Mengakses Kebun Rakyat Nah Ini juga Satu tantangan Juga bagi kita Karena si Konglomerat ini Juga Mengakses Kebun Kebun Rakyat Nah Itu Benefit apa Yang dia berikan Sehingga rakyat Mau bergabung Gitu kan Atau Kalau kita gabung Itu Itu yang saya Tadi Pak Tanyakan Sama Kauda Daniel Tadi Bagaimana Kita berkompetisi Dengan Konglomerat Ini Gitu kan Kita bisa Mengakses Kebun Rakyat Silahkan Dulu Ditanya Dulu Kita Pertanyaan Dulu Jadi Kita Usah khawatir Soal Konglomerat Karena Mereka Bisnisnya Sendiri Maksud saya Begini Kan Teman-teman Yang Main Di Kelapa Ini Sudah Supli Jannya Seperti Apa Kita Mau Main Dimana Nah Kira-kira Posisi Indokoko Ini Ada Dimana Lalu Sebagai Agregator Itu Mengharapkan Apa Dari Teman-teman Yang Hadir Disini Kalau Misalnya Agregator Dalam Konteks Menampung Semua Produk Kelapa Apakah Memang Produk-produk Tertentu Saja Yang Diterima Lalu Dilempar Ke Pasar Dengan Jaminan Bahwa Sudah Pasti Ada Pembelinya Nah Kalau Misalnya Pendekatannya Seperti Itu Untuk Kolaborasi Saya Kira Ini Akan Sangat Banyak Yang Bisa Dikerjasamakan Karena Teman-teman Berasal Dari Berbagai Daerah Saya Kira Punya Akses Juga Ke Berbagai Kooperasi Yang Ada Di Daerah Yang Juga Main Di Bagi 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 Baik Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kenalkan Saya Nur Fais Geologi 93 Pak Saya Hari ini Bermain Direkt Langsung Di Gula Kelapa Pak Jadi Tadinya Iseng-iseng Berhadiah Karena Itu Kebetulan Kampung Halaman Saya Kemudian Ibu Sudah Sepuh Jadi Saya Pikir-pikir Kira-kira Ada Kegiatan Apa Yang Saya Bisa Sering Soan Ke Beliau Nah Akhirnya Jadilah Kita Bermain Di Banyumas Dan Kebumen Pak Ini Saya Sudah Dapat Certified Organic Dari USDA Kemudian Dari Uni Eropa Dan Produk Kami Sudah Export Nah Itu Untuk Informasi Awal Jadi Ketika Tadi Mohon Maaf Pak Itu Menawarkan Bahwa Ada Peluang Untuk Kolaborasi Di Gula Kelapa Jadi Posisinya Kita Sudah Kristal Kokonat Sugar Pak Bahasa Lokal Itu Namanya Gula Semut Ketika Gula Kelapa Itu Dirubah Menjadi Gula Semut Dengan Kadar Air Maksimal Satu Setengah Persen Dia Itu Punya Potensi Untuk Menjadi Produk Global Karena Bisa Dipasarkan Dan Bisa Disimpan Dalam Jangan Waktu Lama Artinya Selama Dia Masih Menjadi Gula Cetak Itu Sulit Untuk Menjadi Produk Global Karena Kadar Airnya Masih Tinggi Dan Ketika Dalam Posisi Transport Atau Sipmen Begitu Dia Punya Karakteristik Meleleh Kalau Tadi Ada Data Ini Di Banyumas Dan Kebumen Itu Ada Petani Gula Kelapa Nanam Kelapa Tapi Tidak Diambil Kelapanya Pak Itu Ada Sekitar 30.000 Petani 20.000 Petani Hari ini Yang Certified Organic Sama Kami Baru 300 Orang Jadi Satu Bulan Kami Hanya Punya Kuota Organik Itu Sekitar 35 Ton Sebulan Nah Kami Mengusulkan Karena Kami Sebenarnya Tidak Nanam Kelapa Tidak Memproduksi Gula Tetapi Kita Memanage Para Petani Kelapa Direk Langkung Kemudian Kita Merubah Mentransform Produk Menjadi Gula Semut Itu Ada Nilai Tambah Disitu Kita Bagi-bagi Nilai Tambah Itu Lumayan Besar Karena Petani Kelapa Dari Proses Yang Kami Lakukan Itu Penambahannya Sekitar 40% Mereka 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 Dapat Pendapatan Kenaikan Sekitar 40% Dari Situ Karena Nilai Tambahnya Cukup Besar Kita Bisa Membuat Semacam Sistem Ya Semacam Sistem Pembinaan Karena Uangnya Ada Uangnya Itu Nilai Tambah Itu Jadi Saya Kalau Kita Mau Masuk Kepertanian Kelapa Sebenarnya Pertanyaan Pertama Adalah Ada Nggak Nilai Tambah Yang Bisa Dipakai Untuk Masuk Ke Mereka Selama Tidak Ada Nilai Tambah Yang Memadai Sulit Kita Itu Untuk Mengkonsolidasi Para Petani Itu Seperti Problem Yang Teman Menceritakan Nah Pertanyaan Saya Atau Usulan Saya Mungkin Pak Dalam Problem Ini Hari Ini Kami Menghadapi Atau Atau Mungkin Semacam Mendapatkan Anugerah Bisa Jadi Atau Tantangan Karena Banyak Sekali Petani Petani Yang Kepengen Gabung Dengan Kami Untuk Bisa Bareng Bareng Cuman Selama Ini Kami Mengelola Ini Sendiri Belum Ada Kolaborasi Belum Belum Ada Investasi Juga Dari Dari Luar Kita Belum Pinjem Bank Juga Sampai Hari Ini Sehingga Untuk Scale Up Atau Untuk Membesarkan Atau Untuk Menambah Petani Petani Yang Punya Keinginan Besar Untuk Gabung Memang Banyak Kendala Kemudian Yang Kedua Usulan Kami Karena Gula Kelapa Gula Semut Ini Sudah Menjadi Produk Global Permintaan Eropa Itu Kalau Tidak Salah Jerman Saja Sudah Sekitar 100 Ribu Ton Per Tahun Dan Itu Nilainya Cukup Besar Kendalanya Hari Ini Adalah Karena Gula Itu Produk Harian Petani Efektivitas Shipment Atau Kita Trade Ke Eropa Atau Amerika Itu Kalau Saya Cermati Dalam Satu Tahun Itu Sekitar 8 Bulan Padahal Petani Itu Bisa Dibilang Full Dalam Satu Tahun Dia Produksi Terus Nah Hari Ini Dilapakan Itu Belum Ada Sistem Storage Bersama Artinya Kembali Ke Awal Tadi Yang Semacam Sistem Resi Budak Itu Jadi Gula Gula Yang Belum Bisa Disipment Itu Sebenarnya Harusnya Itu Secara Kolektif Atau Ada Sistem Yang Bisa Menampung Itu Tentu Saja Dengan Standarisasi Dan Sertifikasi Pak Disitu Maaf Kak Singkat Kira-kira Kalau Saya Mengusulkan Ini Sebenarnya Management Storage Sistem Sama Trade Pak Sebenarnya Disitu Indokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokokok Mungkin ini langsung Kang Daniel Tadi ada pertanyaan Langsung dijawab, ada dua Yang tadi dari Kang Budiartono Dan yang ini ada di chat Mengenai apa Indokoko pernah bekerjasama Dengan TGCI 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 itu Terus sekarang kita belum pernah Belum pernah bekerjasama TGCI itu apa? TGCI itu apa itu makanya? TGCI itu apa itu makanya? TGCI Thailand Pak Visnu kayaknya Oh belum, kita belum TGCI itu The Green Coconut Island Pak Visnu, Profesor Visnu Oh Pak Visnu Pak Visnu, saya pernah kontak sih dulu Pernah kontak dulu Tidak samanya lain Siapa yang mau jawab dulu? Silahkan aja jawab Ya, mongko Tadi Pak Kang Budiartono Pertanyaan Kang Budiartono Pak Budiartono apa tadi? Pertanyaan maaf Lupa Indokoko dimana? Mungkin Pak Kang Budi singkat Mongko dilanjut Yang Budi Lupa pertanyaannya Indokoko dimana tadi? Sama Apa yang ditawarkan Indokoko Buat komunitas kita ini? Oh iya Kalau gini Kalau yang seperti saya katakan tadi Yang kita tawarkan itu Kalau komoditinya kan memang Komoditi kelapa ini kan banyak sekali nih Banyak sekali yang bisa digarap Cuma yang kita bisa kasih jaminan gitu ya Sebagai offtaker itu Kita dari yang akses-akses yang sudah kita jajaki sekarang Itu yang paling pertama itu Arang batok Pertama Jadi kalau bisa memproduksi arang batok Kita jadi offtaker Bisa Kemudian kalau Apa namanya Koko Fiber Juga kita Ada akses ke buyer Ada akses kita bisa jadi Ini juga offtaker Kalau bisa menghasilkan ya Cuman kan itu Koko Fiber Koko Pit itu investasinya cukup besar Itu bisa sampai 1,3 miliar 1,5 miliar Itu permodalannya Itu Kalau memang bisa ya Kita jajakin Kalau memang ada permodalan sebesar itu Dan bisa kita akses bersama Nah di samping itu Yang ketiga adalah gula kelapa Gula kelapa tadi malah Mas Nur Fais itu Nah dia udah punya Anu ya Sertifikat Apa namanya Sertifikat organik Itu menarik gitu Itu menarik Tapi sejauh mana Tapi kan Sertifikat organik itu kan Usianya kan cuman 1 tahun ya Jadi nanti Tahun berikutnya harus di Diperbarui lagi tuh Betul Pak Soalnya gini Kita terus serang partner kita juga Memang di Banyumas Pak Oh gitu Pak Mas Nur Fais Nah dia Nggak berani klaim organik Dia nggak berani klaim Itu pasti Karena dia 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 hanya Berani klaim Natural Dia bilang Jadi paling nggak Sulfitnya Sulfitnya Gak ada Apa Kalau nggak berani Klaim organik Kalau di tes Pasti gagal Nah kalau kita Sudah tes Yang punya kita Partner kita ini Sulfitnya Nggak ada Sulfitnya Ya udah export Nah kalau Menurut saya Kalau memang Bagus Kalau memang Sudah bisa export Dan butuh Kerjasama Atau ada Membuka peluang Kerjasama dengan Indokoko Kita bisa sit down Nanti Kita bisa diskusi Nah nanti Dari Mas Nur Fais Seperti apa Nanti Indokoko Seperti apa Yang bisa Kita Kita Kontribusi Gitu Kita welcome Mas Nur Fais Untuk Kolaborasi Kalau saya sih Mengusulkan Karena banyak Petani yang Mau ikut dengan kami Sementara Lokomotif kami Istilahnya Belum besar Kalau gerbongnya Kebanyakan Kan kita jadi Nggak bisa jalan Kira-kira begitu Kami dengan Kolaborasi Dengan Indokoko Ini Kita bisa sentuh Petani lebih banyak Gitu sih Pak Ya Nanti kita detailkan Apa namanya Kolaborasi kita Yang diharapkan Dari Indokoko Apa Nanti dari yang Pak Nur Fais Dan Teman-teman Apa Nanti kita Kita sit down lah Nanti Kita diskusi Saya nampahin Mas Daniel ya Saya sebutkan Sebagai preskomnya Indokoko Mas Daniel Sebagai CEO-nya Saya preskomnya Jadi saya langsung Bantu jawab Jadi Tadi Mas Budi Aruno Sudah Menyampaikan Apa yang bisa Diberikan Atau apa yang bisa Dikerjasamakan Itu mencakup juga Tadi Mas Nur Fais Dan Mas Henry Ya tadi Tadi sudah disampaikan Sebenarnya saya melihat Pagi payung Agregator Payung total Yang ingin Nanti Mengelola secara Nasional Kita bisa Bekerjasama Dalam produk Dalam produk Dan marketing Dan distribusinya Tadi kan Disampaikan Seperti ekspor Ke Eropa Itu kan 8 bulan Padahal produksi kita 12 bulan Jadi 4 bulan Itu perlu Perlu Distribution center Ya Gitu kan ya Nanti Selain lokomotifnya Kita bisa tambahin Bisa kita perbesar juga Supaya gerbongnya Yang banyak Itu bisa ketarik Nanti kita bisa kerjasamakan Di sana Nanti kita akan Coba lihat Secara total Bisnis value streamnya Seperti apa Itu Kemudian yang Lain Tadi seperti Mas Budi Hardono Karena sering Shop ya Mas Budi ya Bicaranya shop Ini hard Iya Yang halus Kadang-kadang Kalau berhadapan Dengan yang hard Hard ini Kita memang Kadang-kadang harus Lihai juga Lihai Kita juga tahu Di sana ada banyak Pemain juga Ada seperti tadi Ada maklar Broker Yang mau enaknya sendiri Mau menang sendiri Kalau bisa kita Ingin Men-simplekan Memutus Rantai-rantai itu Apa yang bisa kita berikan Adalah Dengan direct Membantu Para petani Seperti yang saya Lakukan di Bali Sejak tahun 2018 Jadi Kita langsung Beli Lapanya Dari petani Kemudian Pekerjanya juga Nanti Kita bagi-bagi Di petani Yang sampai Kulitnya itu Dibuang Kemudian tinggal Batoknya saja Kemudian kita pecah Di pabrik Kemudian Pekerja-pekerja juga Adalah dari Masyarakat di situ Bisa dikerjakan Di rumah Untuk yang Simple-simple Maupun juga Bisa dikerjakan Di pabrik Untuk yang Membuat Fisikonya itu Nah sampai nanti Distribusi Kita jual Nah itu Yang seperti itu Bisa kita Support lah ya Di petani Maupun juga Di pabrik-pabrik Nah memang Yang tadi Yang paling penting Adalah Supply chain-nya Logistik Nanti dari Kadang-kadang Dari petani Yang kita buat itu Kita supply Kemana gitu ya Itu memang perlu Pengiriman ini Saya kira nanti Kita kalau dalam Skala lokal Maupun skala nasional Kita bisa integrasikan Termasuk tadi Ada distribution center Cuma tidak bisa Hanya berbicara kelapa aja Harus Multiproduk gitu kan Kita Kemudian Yang ketiga Terkait dengan Financing Tentunya nanti Kita akan Lihat Bisnis plan-nya Bisnisnya Nanti di seluruh Indonesia Dimanapun ada Kalau memang Nanti ada FS-nya Ada bisnis plan-nya Indokoko akan Siap support Karena kita Tidak bekerja dengan Perbankan Tidak hanya Bekerja dengan Pemerintah Tapi kita bekerja Dengan teman-teman Teman-teman Alumni TB juga Yang Juga punya Uang gitu ya Dan juga Dengan jaringan kita Yang ada uang Maksudnya Kita bangun Bisnis ini Berbasis ABGCFM Jadi kita selalu Mengajar sama-sama Dari akademisinya Dari kalau ada Research seperti Pak Profesor Wisnu Dari kita Atau Pak Profesor Bambang Setiadi Dari UGM Dan juga Kalau nanti ada Dari Pemerintah Daerah Dengan BMD Maupun dengan BUM BUMDES Kita ada Berkasama Dengan komunitas Apa lagi Ya komunitas Saya kira Yang paling penting Harus kita bangun Karena ini Kita yang Kita bangun Tadi ekosistemnya itu Berbagai produk Output Seperti tadi Gula semut Itu kan baru gula semut Nanti belum Brikatnya Belum nanti Untuk sabun Kosmetik Belum nanti Lagi Asat cair Dan serat Dan juga Termasuk nanti Ada yang disuplai Ke kosmetik Disuplai ke otomotif Seperti yang Kang EF Sampaikan tadi Ya Nanti kita akan Bekerja juga Dengan teknik Teknologi material Ya di ITB Atau juga Dengan teman-teman Di industri Untuk bisa Menggabungkan Jadi kita ingin Nanti menjadi Payungnya Menjadi Umbrellanya Semua itu Dengan terutama Dengan seluruh Bangsa Indonesia Ya seluruh Alumni Dan juga Kalau bisa Yang hadir disini Silahkan nanti Kontak Kita akan Bahas One by one Dan kita lihat Skala prioritasnya Karena memang Keterbatasan Indokoko juga Sekarang ini Bergerak Masih Teman-teman Panfa Kemudian Dengan jaringan Astra Teman-teman di Astra Dengan jaringan Yang ada di ISQ Sementara ini Kita juga Kena ISQ Juga ikut Disitu Pak Dodi Pak Ari Igin ajak Ikut Nah mungkin Kalau dengan jaringan Yang ini Lebih luas lagi Apalagi Disini kan jaringannya Kritis-kritis Hebat-hebat Terbaik bangsa Dan kita kan Tujuannya Seperti tadi Mas Nurvaes Sampaikan Kita ingin Menjadi lokomotifnya Kelapa Lokomotif Kelapa nasional Dengan berbagai Produknya Nanti kita ingin Menarik Berbagai gerbong Turunan buruknya Masuk ke petani Saya kira itu Mas Jadi kalau memang ada Ayo Kita sama-sama Tidak pandang buruk Apapun Ininya Bajunya Apapun Warna Ininya Kita Bersama Karena kan Kita ada Partner Kita pengen tahu Produksinya Sudah berapa Banyak Jadi sistem IT-nya itu Bisa gak Kita Gunakan dengan mudah Sudah punya Belum Itu bisa ditawarkan Nanti Siap kolaborasi Siap kolaborasi Yang kecil Yang kecil-kecil Kemudian Si pembeli Si bayar Sudah terkumpul Dalam jumlah Yang banyak Jadi Ini salah satu Tools Untuk kita Memudahkan Aggregator Ini aplikasi Softwarenya Kita juga Sudah siap Jadi kalau memang Ada aplikasi Masih sederhana Aplikasinya Tapi sudah bisa Dipakai untuk Resi gudang Jadi resi gudangnya Itu bisa Apa namanya Silahnya Terbuka Aplikasi kita Dia bisa beli Batch-batch Yang ada di Resi gudang Ya itu aja Mohon Bisa Bermain gak Pak Ya Ya sebenarnya Untuk resi gudang Saya sudah Usul ke Pempa Banyuma Sama Pempa Bumen Itu kan Dikelola oleh Pak Pepti Ya Pak Nah ketika Saya usul Untuk gula semut Ini ternyata Sistem resi Gudangnya mereka Untuk Komoditas Biji-bijian Pak Sehingga Harus Ngurus Kementerian Perdagangan Supaya itu bisa Untuk gula semut Nah sampai Itu Belum jalan Nah ini soal-soal Seperti itu Mungkin mohon Dipertimbangkan Pak Ya ya Sekarang kelapa ini Baru kopra Pak Yang diizinkan Jadi ketika Saya usul Kemarin Arang Ya kopranya jalan Dulu Pak Sipnu Nanti kita masuk Ke Produk-produk Turunan yang lain Jadi kelapa ini Memang baru Pertama Di Apa Di approve Sama mereka Gitu kopra Yang lain memang belum Nanti kalau Ini jalan Nanti kita lanjutkan Dengan Apa Yang lainnya Kira-kira gitu Mas Nur Faiz Jadi saya Juga dekat Sama Kementerian Kementerian Perdagangan Siapa Makasih Makasih Tadi disinggung Mengenai logistik Oleh Kang Ibnu Dan Pak Mande Ini kebetulan Ada Kang Johnny Gismali Dari Kargo Garuda Mungkin bisa tambahkan Johnny Untuk Logistik ini Masalah logistik Monggo Udah 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 Johnny Halo 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 Monggo Tangkapan Mengenai logistik Kang Sebenarnya 5D Juga Di Asosiasi Logistik Ada Jadi Di Ekosistem Logistik Nasional Itu Udah Diatur Semua Baik Darat Laut Udara Kereta Api Nah Masuk Kemarin Uda Ibnu Nanya Mengenai Drone Itu Memang Regulasi Masih Belum Sampai Ke 2 ton Tapi Secara Teknologi Sudah Sampai 20 ton Untuk Kargo Jadi Tidak Ada Masalah Dari Sisi Teknologi Tinggal Kita Berusaha Bersama-sama Dengan Teman-teman Teknik Penerbangan Untuk Di Kementeriannya Bisa Mengadopsi Keperluan Di Daerah Yang Obstacle Atau Halangannya Terbang Tidak Begitu Banyak Jadi Dari Sisi Teknologinya Oke Masalah Regulasi Lagi Saya Kira B5D Itu Udah Mantap Dengan Temannya Di Asosiasi Logistik Dan Di Apa Namanya Teknologi Drone Udah Ada Lanjut Terus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nanti Bantu Drone Udah Kita Targetnya Akhir Tahun Ini Udah Mulai Jalan Kargo Untuk Sekitar 100 Kilo Sampai 200 Kilo Dulu 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 Ini Luar Biasa Ini Malam Ini Banyak Yang Ngusulkan Juga Ini Ada Beberapa Yang Ngusulkan Untuk Bikin WA Khusus Kelapa Nih Gimana Beli Man Biar Ada Tinggal Lanjutnya Udah Udah Dan Namanya Mas Ibnu Saya Udah Ada Kelapa Indonesia Nanti Saya Kita Tambahin Aja Listnya Kelapa Indonesia Grupnya Saya Kok Di Undang Awas Ya Marah Ya Mungkin Ini Untuk Closing Boleh Ikut Satu Pertanyaan Pak Berkaitan Dengan Fungsi Aggregator Dari Indokoko Juga Berkaitan Dengan Semacam Apa Tadi Saya Membaca Di Presentasi Ada Fungsi Trader Juga Jadi Pertanyaannya Adalah Bagaimana Secara Operasional Indokoko Bisa Menghandle Multikomoditis Ini Apakah Ada Tim Khususus Yang Di Assign Khusus Untuk Marketing Trading Karena Ini Berkaitan Dengan Trading Terutama Dengan Kaitannya Dengan Export Ya Saya Saya Sendiri Pengalaman Masuk Di Ya Sehari-hari Menangani Export Di Perusahaan Saya Selama Yang Lama Selama Empat Tahun Banyak Kerumitan-kerumitan Tersendiri Di Sisi Operasional Sehari-hari Jadi Mungkin Saya Membayangkan Kalau nanti Ada Arang Ada DC Ada VCO Dan Sebagainya Tiap-tiap Komoditas Itu Ada Standar Specification Ada Requirements Dari Buyer Dan Sebagainya Ada Nah Komunikasi-komunikasi Dengan Mereka Sangat Apa Sangat Menyita Waktu Itu Dari Pengalaman Saya Di Di Operasional Mungkin Mungkin Bisa Dibayangkan Nanti Kesibukan Pak Made Juga Kesibukan Pak Daniel Kalau Tidak Ada Tim Di Bawahnya Nanti Betul Ya Boleh Saya Jawab Pak Silahkan Saya Jawab Dari Mas Prapto Ini Yang Kita Butuhkan Ini Sekarang Orang Spesialisasi Jadi Misalnya Ada Yang Baru Mas Budi Artono Dia Pilih Spesialisasi Sebagai Apa Sebagai Aliperdok Arang Misalnya Kemudian Ada Yang Baru Lagi Dia Spesialisasi Apa Spesialisasinya Kayak Nur Fais Sudah Jelas Gula Semut Sehingga Tiap Orang Itu Punya Kompetensi Yang Sangat Spesifik Nah Ini Yang Mungkin Menjawab Pertanyaannya Mas Sprapto Bahwasannya Masih Terbuka Ranah Ranah Ruang Ruang Dimana Kita Bisa Memilih Kita Sebagai Spesialis Dimana Ini Yang Mungkin Menjadi Satu Jaringan Tersendiri Jadi Kayak Misalnya Kang EF Nanti Spesialisasinya Dia Di bidang Financing Rakyat Kecil Nah Itu Bisa Juga Jadi Branding Branding Packaging Logo Bisa Packaging Jadi Tangan Kita Cuman Dua Jadi Kita Memang Harus Memilih Kita Mau Spesialis Dimana Saya Tambahin Mas Prapto Jadi Memang Gini Strategi Kita Di Indokoko Itu Salah Satunya Adalah Kita Tadi Kan Kita Ada Agregator Kita Sebagai Agregator Kita Ada Agregati Yang Menyuplai Produk Produk Tapi Kita Di Sisi Kanannya Itu Ada Kita Butuh Partner Untuk Sebagai Marketing Sebagai Apanya Mungkin Di Supply Chain Jadi Kita Indokoko Di Tengah Tengah Kita Mengkolaborasikan Semua Resources Yang Kita Bisa Akses Ini Kita Juga Terbuka Untuk Merger And Acquisition Jadi Kita Tidak Dari Nol Pengennya Jadi Misalnya Mas Prapto Ini Pengalaman Di Export Yaudah Mas Prapto Ini Jadi Partner Kita Di Export Gitu Nah Jadi Urusan Export Nanti Mas Prapto Kita Serahkan Gitu Kan Tapi kan Itu juga Ternyata Exportnya Juga Macem-macem Ada Export Produk A Produk B Dan Karakterisinya Beda-beda Itu juga Punya Rimba-rimba Sendiri Betul Makanya Kita Butuh Butuh Partner Partner Yang Kita Bisa Merger Gitu lah Kita Bisa Berkolaborasi Gitu Jadi Kita Tidak Dari Nol Gitu Memang Setuju Jadi Tadi Misalnya Ada Mas Nur Paiz Kalau Memang Anu Kita Bisa Kerjasama Karena kan Beliau Sudah ada Market nih Market Organik Nah Kita Indokoko Sekarang Terserang Belum Nah Kita Baru Baru Kita Apa Namanya Berkolaborasi Dengan Produsen Dan Dia Kebetulan Punya Market Gitu Oke Kita Bang Daniel Saya punya Pandangan Begini Jadi Begini Ada Dua Strategi Yang Mungkin Bisa Kita Coba Yang Pertama Apakah Kita Mengoptimalkan Potensi Lokal Produk Potensi Lokal Yang Kita Eksploitasi Dengan Baik Atau Menduplikasi Bisnis Model Yang Sudah Terbukli Sukses Yang Sudah Dilakukan Kawan Kita Kita Duplikasi Ketempat Lain Ini Kira-kira Strategi Mana Yang Paling Cocok Untuk Membantu Perekonomian Rakyat Dalam Konteks Kelapa Ini Mana Yang Kita Pilih Kalau Saya Lebih Senang Itu Yang Kita Duplikasi Tapi Partner Kita Kita Libatkan Jadi Dia Kita Di Tempat Lain Kita Tidak Nol Juga Jadi Partner Kita Libatkan Juga Jadi Kita Kita merger Dulu Kita Merger Dulu Kita Buat Badan Usaha Sendiri Di bidang A Misalnya Nanti Mau kita Duplikasikan Tempat Lain Itu Karena gini Kalau kita Mulai dari Nol Itu Failnya Banyak Khawatir Kita Mengoptimalkan Potensi Lokal Yang Sudah Ada Mungkin Itu Gula Semut Di Tempat Lain Mungkin Berbeda Arang Batok Misalnya Jadi Kita Eksploitasi Potensi Lokal Yang Ada Yang Itu Mungkin Kita Agregasi Jadi Yang mana Yang kita Pilih Jadi Mas Budi Kita Selalu Nanti Melihat Kunggulan Kunggulan Atau Teknologi Atau Kemampuan Potensi Dan Kemampuan Yang Ada Di Daerah Itu Kita Nanti Akan Mengarah Kesana Sehingga Setelah Itu Kita Akan Bangun Bisnisnya Dengan Pilot Projek Tadi Produk Itu Setelah Sampai Terjadi Komersialisasi Dan Berkesenampungan Baru Mungkin Kalau Sudah Mampu Nanti Kita Kembangkan Lagi Dengan Produk Yang Lain Karena Tadi Yang Disarankan Oleh Mas Ibnu Itu Memang Begitu Nanti Kita Dan Mas Prap Tadi Pertanyaannya Kita Indokoko Kan Masih Kecil Berapa Bulan Kira-kira 7 Bulan 8 Bulan 4 Bulan 4 Bulan Tapi Sudah Berpikir Dari 8 Bulan Tapi 4 Bulan Jadi Memang Harus Jadi Kita Kecil Dulu Kemudian Baru Sedang Nanti Baru Besar Nah Ini Kita Coba Buat Replikasi Nanti Di Beragia Daerah Seperti Itu Sampai Ke 25 Provinsi Tetap Kita Tidak Mau Dari Scratch Kita Meribatkan Kemampuan Lokal Kemampuan Daerah Dan Kita Nanti Mengedukasilah Nanti Akan Pelatihan Pelatihannya Jadi Konsepnya Itu Adalah Nanti Kita Berbagilah Berbagi Ilmu Berbagi Teknologi Berbagi Bisnis Dengan Semua Daerah Cuman Artinya Dalam hal Ini Kalau Kita Mengaduk Wula Di Dalam Satu Cangkir Itu Pakai Sendok Tapi Kalau Mengaduk Indus Kelapa Di Nusantara Ini Pasti 1000 Sendok Atau 10.000 Sendok Nah Ini Kita Akan Ibatkan Mereka Cuman Memang Harus Ada Yang Memayungi Ada Yang Menjangkar Supaya Arahan Pelapa Ini Optimum Dan Efisien Dan Efektif Sehingga Bisnis Ini Bermanfaat Bagi Rakyat Rakyat Itu 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 Yang Sebenarnya Niat Kita Membantu Indokoko Itu Begitu Niatnya Masa Dulu VOC Yang Buangan Bisa Menggerakkan Menjajah Indonesia Menggerakkan Ekonomi Dan industri Palah Rempah-rempah Indonesia Nah Sekarang Dengan kita Yang pintar-pintar Ini Mestinya Nanti Kita Konsepnya Bersatu Kolaborasi Menggunakan Semua potensi Yang ada Yang tolong Mungkin Nanti Mas Daniel Kita Harus Membuka Diri Terus Jadi Seperti Bola Salju Kita Harus Nanti Bila Memang Perlu Tambahkan Orang Dengan Projek-projek Yang Tadi Ada Dengan Mas Nur Faes Tadi Kemudian Mas Prab Kita Jadi Jalan Mas Yang Dulu Belum Jadi Jalan Termasuk Mas Subhan Iya Yang Mas 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 Sop Sop Nanti Punya Sistem Apa Kita Jalankan Tergabung Belimadi Belimadi Saya sudah Jalan Di Selawisi Tenggara Kemarin kan Karena kan Indokoko Waktu kita diskusikan masih Belum terbentuk kan Jadi saya terpengar jalan dulu Nanti mungkin di tengah jalan kita bisa Diskusi-diskusi lagi Beli Madi Oke Terima kasih Oke cukup ya Ada closing statement Beli Ya cukup Iya karena sudah Cukup lalu malam Ini mungkin langsung dari Kang Abi nih Baik Terima kasih Bapak moderator Pak Firman Bapak Ibu sekalian Oh gak ada Ibu ya Hari sudah cukup malam Luar biasa Kita mulai dari acara jam 20 Jam 8 Sekarang jam 22.19 menit 2 jam lebih Luar biasa ini rekod ya Di tengah-tengah kampanye Dan Hiropiko IITB Kita bisa Masih Bisa bertemu Bersilaturami Berkolaborasi Dan saya atas nama Ganesha Maju Bersama Apreciate Terima kepada para Pembicara Di sini ada Beli Madi Kebetulan beliau ada Cakotum IITB Kemudian ada Uda Daniel Terima kasih Indokokor Ada di route kita Bos Ipno Indra Gili Hiril Ini juga Kedepan harus menjadi Mungkin Direktur Di route BUMN lah Kalau dia sukses Di Hiriau ya Mantap Dan teman-teman lain Tadi ada juga Subhan ya Yang di Sultra Mari kita jalankan Yang di Sultra Subhan Mas Budi Artono dan lain-lain Yang gak bisa sebut Satu persatu Tadi saya menggarisbawahi Bahwasannya Kalau kita bisa Berkolaborasi Kemudian berbagi Kemudian Kearifan lokal Kita dukung Ya kan Masing-masing kita Menempatkan diri kita Secara profesional Kita dudukin Problem dan kendalanya Menemudahan Kerjasama kita Bisa Bermanfaat Bagi kita semua Terima kasih Bapak-Ibu sekalian Dengan menjawabkan Alhamdulillah Oh ya Sebelum saya tutup Insya Allah GMB akan buat Seri-seri lain lagi Yang sifatnya bisnis Kemarin Ada usulan Gimana Kalau Beli Mada Bicara otomotif Kemudian Honesty Bicara Vaksin Misalnya Biar Biar rame Belum lagi Nanti ada juga Teman-teman kita Yang Ya Siap Ya siap ya Kalau Beli Mada Bicara otomotif Mantap ya Kalau Beli Mada Bicara otomotif Kan gak ada lawannya Kan Tapi kalau Honesty Bicara vaksin Kan juga gak ada lawan Ya gitu loh Jadi Tapi kalau itu Kita padukan Jadi luar biasa Insya Allah Hari Jumat Kita juga akan Adakan seri lagi Untuk Kemitraan bisnis Pembangunan dan Manajemen Kandang ayam modern Karena Kami di Network GMB Bersama Ibima Juga sudah MOU Sepakat untuk Membesarkan Kebetulan ada PT Rakan kita Yang betulan Saya juga Komisarisnya PT Ganesha Agroland Saudara Budi Memiliki kandang ayam Modern di Subang Dan kita Arahkan Sekarang dia masih 110 ribu ekor Per Kapasitinya Insya Allah Tahun ini menjadi Satu juta ekor Ayam Pedaging Kira-kira demikian Arah dan langkah GMB ke depan Semoga kita bisa Berstergi terus Jaga kesehatan Merdeka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Ya Terima kasih Yang Nabi Alam kenal Kang Ibnu Kang Daniel Semuanya Yang mohon maaf Tidak bisa saya Sebut satu-satu Mudah-mudahan Diskusi pada malam hari ini Membawa berkah Bagi kita semua Dan banyak orang Sekian Dan terima kasih Mohon maaf Atas segala Kekurangan Dan kelemahan kami Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Foto bersama Oh iya foto Oh iya foto Oh iya foto Akbar Akbar Ayo foto dong Iya iya foto Sini 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 Kita foto bersama dulu ya Buat Tenang-tenangan Ini luar biasa Ini luar biasa ini Tadi ada teman Tadi ada teman Terus utara ya Turun Tadi 52 Sayang harus dipoto tadi 52 Ini foto yang pertama nih Yang pertama ya Yang pertama ya Oke Oke Situ Kedua nih ya Yang pertama dulu Oh pertama dulu sorry Sip Yang kedua Siap Yang kedua Yang kedua sekarang Sip Yang ketiga Oke Oke Terima kasih Oke Terima kasih Sampai ketemu Sampai ketemu Jaga kesehatan Iya loh hati-hati loh Nomor dua Saya Anak saya Bulan lalu kena loh Hati-hati loh Kena COVID Iya Banyak yang ketemu Alhamdulillah Iya Jangan lupa Pilih nomor dua Ini campuran ini ya Pilih nomor dua Siap Siap Ini pulih mandi Ya Kita ini dululah Kita yang penting Kita selatur rami Seperti ini dululah Ternyata ibu-ibunya Ada nih tadi Mbak Sriwulandari Ada ya Ada Ada Makasih ya Bulita Bulitomo juga ada Iya Harusnya dipancing Supaya berbicara Itu ibu-ibu itu Dipanggil Insya Allah Nanti kita lanjutin Ibu Lita Ibu Rutno Oh banyak ya rumahnya ya Banyak Banyak Ya Amit ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum